Saya buka sebentar ya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara, moderator, dokter Awalia sebagai ketua unit alumni yang sudah meluangkan waktu hari ini pada acara alumni berbagi seri 9 memilih jenjang PPDS, jantung dan pembuluh darah, mikrobiologi, dan forensik. Sebelum memulai acara hari ini, saya bacakan dulu peraturan, selama webinar, jadi tata tertibnya selama webinar ini, semua akun peserta akan diatur dalam mode video off dan mute selama acara pelaksanaan untuk mendukung kelancaran acara. Lalu peserta dapat mengajukan pertanyaan singkat melalui kolom chat di Zoom ataupun live chat melalui YouTube. Lalu pertanyaan yang sudah diajukan baik melalui kolom chat ataupun live akan dijawab pada sesi diskusi nanti di akhir. Dan peserta nanti akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi link evaluasi nanti akan dikirimkan lewat email. Baik. Saya bacakan dulu rundownnya, nanti akan dimulai dengan sambutan dari unit alumni diwakilkan oleh dokter Sriawalia Febriana Mkes, SPKK Konsultan PhD. Lalu akan dilanjutkan oleh moderator, dokter Met, dokter Putrika Prastuti Ratna, SPJP Konsultan. Lalu sharing pertama akan dilakukan oleh dokter Budiatri Retno Nurmaningrum. Dilanjutkan oleh dokter Domas Fitriya Widiasari, dan terakhir dokter Yusrina Adani. Nanti di akhir akan ada diskusi dan tanya-jawab. Oke. Monggo dokter Awalia. Untuk sambutannya dokter. Selamat sore, terima kasih. Halo, sudah ngomong? Eh, sudah ngomong. Sudah dengar? Sudah, sudah kedengeran dok. Sampun dok. Oke, sudah dengar belum? Dengar. Ya, sip. Oke, terima kasih. Bu Putrika sudah bergabung? Belum ya? Belum, nanti dengar dok. Putrika masih sholat ya? Nggak. Oke, ya, sip. Oke. Baiklah. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Ini sementara ada, partisipannya ada 31, 32 sekarang masuk. Jadi, PPDS yang hari ini yang akan ditampilkan adalah kardiologi, yang nanti akan disampaikan oleh dokter Yusrina. Kemudian nanti ada PPDS mikrobiologi, itu juga staff dari RSA ya, Mbak Kemala ya. Kemudian ada satu lagi, juga PPDS dari Forensik. Jadi, ini seperti kita ketahui, nanti monggo aja langsung bisa kita diskusi bersama-sama. Kemudian nanti juga mungkin akan ada, kalau dari jantung sudah ada konsulen dokter Putrika, tapi juga informasinya sudah saya sampaikan ke konsulen lain, siapa tahu nanti akan menambahkan. Kemudian juga nanti dari mikrobiologi akan ada juga konsulen yang kita bisa ikut menambahkan apabila diperlukan. Jadi, intinya seperti itu. Kemudian kita semua ditanyain aja sebanyak-banyaknya, dan nanti juga dokter Kemala nanti akan ada YouTube juga ya yang bisa kita lihat, misalnya itu di lain kesempatan. Tapi, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk semuanya. Selamat mengikuti acara Alumi Berbagi. Terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Dokter, apakah saya sudah boleh berbicara? Sudah dokter. Oke, terima kasih. Mohon diperkenalkan, saya dokter Putrika dari bagian kardiologi. Terima kasih kepada dokter Kemala, dokter Awalia, senior saya yang sangat ramah, sangat super. Terima kasih juga kepada FKUGM sudah memberikan kesempatan kepada tiga, nanti adik-adik PPDS, dokter Domas, dokter Noni, dan dokter Yusrina untuk nanti berbagi di sini. Ya, mungkin, jadi nanti di sini benar ya dokter Kemala ya, nanti akan untuk menceritakan tentang PPDS, pengalaman berbagi, seperti apa sih? Saya bekerja di PPDS di mikrobiologi, forensik, dan kardiologi untuk nanti bercerita di sini. Nanti untuk yang dari mikrobiologi adalah dengan dokter Domas, dan kemudian di forensik adalah dengan dokter Noni, dan untuk di kardio itu adalah adik saya, dokter Yusrina. Nah, mungkin sedikit cerita dulu ya, sebenarnya apakah, sebenarnya gimana sih suka duganya untuk yang di PPDS? Mungkin atau sebenarnya kalau kardio itu yang dipelajari apa, kemudian kalau di forensik itu apa sih yang dipelajari apa? Apa cuma, maaf, isinya cuma mayat, atau seperti apa. Terus kalau di mikrobiologi ngeliat kuman-kuman yang sangat kecil seperti itu, terus gimana sih? Kayaknya kok nggak menarik ya? Janteng itu juga, tahu nggak, janteng itu sebesar apa? Sebesar segini, segini. Itu kan kecil sekali, apa yang mau dipelajari dari barang segini? Nah, seperti itu contohnya. Nah, kayaknya sih, tapi tidak bisa dipikirkan begitu saja. Jika yang harus diketahui bahwa meskipun jantung sebesar ini, tapi mempelajarinya nggak selesai untuk empat tahun loh. Terus, mikrobiologi yang bahkan nggak bisa dilihat dengan kasat mata pun, itu juga mempelajarinya juga nggak gampang. Terus, forensik itu juga, saya mungkin nggak akan banyak cerita tentang forensik ya. Saya sejak dari dulu paling keder dengan forensik. Tapi kayaknya bakalan asik banget karena kalau saya memikirkan itu mirip kayak film CSI kali ya. Itu kan kayaknya sangat challenging gitu. Terus, kalau mikrobiologi, kayaknya sekarang yang jadi primadona di masa COVID-19, kayaknya mikro ya. Mikro yang paling penting. Oke, saya kira saya tidak akan banyak bercerita di sini. Kita langsung saja mulai. Yang pertama adalah, dokter Kemala nanti yang dimulai dulu dari forensik dulu ya, dokter Domas. Dokter Noni. Dokter Noni, ya. Silahkan dokter Noni. Ini, terima kasih dokter Putrika. Ini saya sambil share screen ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore dokter Putrika, dokter Kemala, dan juga teman-teman calon PPDS semua. Perkenalkan, saya Noni. Saya saat ini adalah mahasiswa PPDS, forensik dan mediko-legal, FKKM-KUGM. Dan saat ini saya semester 2. Selamat buat teman-teman yang mungkin sudah selesai koas atau sudah selesai intensif dan sekarang sedang memikirkan ingin melanjutkan studi apa. Nah, intinya kita itu kan hidup ingin mempunyai impact ya, ingin mempunyai pengaruh untuk lingkungan sekitar kita, tentu dalam artian yang positif, yang sesuai dengan minat kita, dan juga sesuai dengan panggilan hati kita. Nah, sebagai dokter tentu kebanyakan panggilan hatinya ingin mengobati orang sakit. Ini benar, ini baik, dan ini juga mainstream. Nah, di sini saya rasa dari sekian banyak lulusan dokter, ada juga yang mungkin panggilan hatinya itu lain. Ketika koas kok rasanya panggilan hati saya bukan seperti ini. Atau semata-mata ingin mempelajari hal lain yang juga bermanfaat buat sesama. Nah, di sini saya rasa ilmu kedokteran forensik itu bisa menjadi alternatif pilihan. Kenapa saya sebut sebagai alternatif pilihan? Karena kalau biasanya klinisi itu yang diobati adalah orang sakit yang ingin mencari kesembuhan. Sedangkan di forensik, klien kita itu adalah orang-orang yang mengalami kemalangan dan ingin mencari keadilan. Dan biasanya melibatkan populasi yang lemah, seringkali mungkin wanita yang dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa membela diri. Atau mungkin anak-anak, atau mungkin orang yang berada di dalam penahanan. Dan juga melibatkan populasi yang tidak berdaya sama sekali, yaitu orang yang sudah meninggal atau jenazah. Nah, jenazah yang meninggal karena suatu kejahatan, itu kan dia sudah tidak mendapatkan keadilan ketika dia hidup. Sehingga kita yang hidup ini tentunya punya kewajiban untuk memperjuangkan keadilan buat dia. Tapi tentu saja harus tetap kita ingat bahwa sebagai dokter, tugas kita itu harus senantiasa netral. Jadi walaupun kita ingin menolong, tapi apa yang kita utarakan, apa yang menjadi opini kita, itu harus berdasarkan sesuatu yang objektif, temuan objektif yang ada. Kalau saya boleh merangkum, jadi tugas seorang dokter forensik itu sebetulnya secara singkat dan sederhananya adalah melakukan identifikasi. Identifikasi apa? Yang pertama, pada kasus kekerasan, pada orang yang masih hidup, ataupun pada unexpected death, jadi kematian yang tidak diduga-duga sebelumnya. Apabila seseorang itu sudah tua, kemudian dia mengalami struk perdarahan luas, kemudian meninggal, itu kan ya bukan berarti diharapkan, tapi kan kematiannya sudah berjalan secara wajar. Nah apabila seseorang itu kok masih muda, tidak ada riwayat kesehatan yang cukup signifikan, tapi kok meninggal, tentu harus dicari tahu apakah memang ini sesuatu yang wajar, ataukah mengarah ke bunuh diri, atau kecelakaan, atau malah hasil dari suatu kejahatan. Nah di sini peran dokter forensik untuk mencari tahu cara kematiannya, sebab kematiannya, mekanisme kematiannya seperti apa. Jadi tidak hanya melulu orang meninggal. Nah kemudian juga yang berikutnya adalah pada kasus ragu keayahan. Jadi kalau teman-teman juga masih ingat, dulu pada kasus Mario Teguh dan anaknya, itu kan saling menggugat, satu tidak mengakui, padahal satu membuat statement seperti itu. Jadi di sini salah satu peran dokter forensik bisa memberikan titik terang melalui pemeriksaan DNA. Dan kemudian yang ketiga juga identifikasi identitas pada jenazah atau potongan tubuh yang tidak dikenal. Apabila ini melibatkan orang dalam jumlah banyak, misalnya pada kasus bencana alam atau kecelakaan pesawat, maka hal ini disebut sebagai operasi GVI, Disaster Victim Identification. Nah jadi dari paparan ini dapat kita lihat bahwa peran dokter forensik itu sebetulnya penting dan juga mulia. Tapi kenyataannya sekarang bisa kita lihat ini adalah data pada tahun 2019, bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia itu sudah lebih dari 260 juta jiwa. Dan ternyata jumlah dokter forensik hanya 176 orang. Artinya apa? Satu spesialis forensik itu berbanding dengan lebih dari 1,4 juta penduduk. Dan juga bisa kita lihat bahwa sampai saat ini masih banyak sekali daerah yang tidak ada spesialis forensiknya sama sekali. Nah bagaimana dengan calon spesialis forensik atau residennya? Ini adalah data penerimaan mahasiswa baru dari tahun 2012 hingga 2020. Jadi bisa kita lihat bahwa setiap tahunnya itu tidak selalu ada yang mendaftar. Dan ketika ada yang mendaftar pun hanya 1 hingga 3 orang. Sehingga data dari tahun 2012 hingga 2020 itu jumlah residennya hanya ada 18 orang dalam rentang waktu 8 tahun. Dan untuk saat ini jumlah residen aktif hanya ada 8 orang, ditambah kemarin yang baru saja diterima itu 1 orang, jadi hanya 9 orang. Jadi kalau kita mau berpikir secara negatif mungkin melihatnya kok forensik ini tidak populer. Tapi kalau saya melihat hal ini sebagai sebuah peluang yang sangat besar. Peluang dalam hal ini, dalam hal diterima sebagai PPDS maupun juga dalam pilihan karirnya. Nah pilihan karir apa yang tersedia setelah lulus PPDS forensik? Yang pertama tentunya untuk praktek dokter spesialis forensik yang pekerjaan utamanya adalah membantu proses peradilan dan lain sebagainya. Tapi ini bukan satu-satunya pilihan karir karena ternyata buat teman-teman juga yang ingin menjadi dosen, data dari tahun 2001 hingga 2019 di FKKM KUDM ternyata lulusannya 17 dari 21 orang itu sekarang berkarir sebagai dosen. Jadi permintaan untuk dosen dari staff forensik ini masih sangat besar. Karena setiap tahunnya ada PTN maupun PTS itu selalu membuka prodi-prodi kesehatan yang baru dan dokter forensik ini selalu dibutuhkan padahal jumlahnya masih sedikit. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk menjadi dosen mungkin salah satu caranya bisa dengan menjadi seorang dokter spesialis forensik. Kemudian yang berikutnya juga apabila teman-teman minatnya adalah ingin menjadi peneliti perlu saya tekankan di sini bahwa mungkin klinis yang lain itu memiliki akses yang luas terhadap modalitas-modalitas imaging. Mungkin dari CT scan atau MRI dan lain sebagainya. Tapi dokter forensik itu memiliki akses yang tak terbatas terhadap tubuh manusia untuk bisa memeriksa secara langsung. Contohnya adalah pada orang yang mungkin meninggal dengan trauma kepala kita bisa lihat kondisi otaknya seperti apa dengan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Begitu juga misalnya jantung yang mengalami infarkt atau pembuluh darah yang mengalami oklusi itu kita bisa melihat secara langsung. Dan juga jangan lupa juga yang sekarang sedang ngetrend itu kan penelitian mengenai biologi molekuler atau DNA. Nah ini kan juga merupakan salah satu kompetensi juga jadi seorang dokter spesialis forensik. Jadi saya sekedar sharing juga. Saat ini saya bersama dengan beberapa teman residen juga tergabung dalam penelitian payung dosen yang membahas juga tentang DNA ini. Jadi kita hands on, kita melakukan sendiri mulai dari isolasi DNA, PCR, dan lain sebagainya. Menurut saya ini pengalaman yang berharga dan juga menarik. Dan teman-teman kalau tertarik ke arah ini juga silahkan apabila ada minat untuk bergabung di forensik. Nah dan ini berikut ini adalah sekedar foto-foto. Ini salah satu staff kami. Jadi sering diwawancara kalau ada kasus-kasus menjadi sorotan. Jadi mungkin teman-teman yang minatnya itu kok ingin menjadi terkenal, mungkin selain bikin konten bisa juga jadi dokter spesialis forensik karena nantinya juga akan sering diwawancara oleh wartawan. Nah untuk saat ini, penyelenggara, senter penyelenggara PPDS forensik dan mediko-legal di Indonesia itu hanya ada tujuh, yaitu di USU, di UI, UNPAD, UNDIP, UGM, UNER, dan juga UNHAS. Nah kalau untuk di UGM sendiri, berikut beberapa staff kami. Jadi di sini ada Ketua Departemen, Dr. Ida Bagusgede Surya Putra Bidada, spesialis forensik mediko-legal konsultan. Kemudian ada Ketua Program Studi, Dr. Hindro Widado, spesialis forensik mediko-legal konsultan. Dan Ketua KSM, Dr. Lipur, SH, spesialis forensik mediko-legal konsultan sebagai Ketua KSM-nya. Jadi monggo teman-teman yang tertarik bergabung di forensik, mungkin mau mencari rekomendasi, silahkan hubungi beliau. Nah terus, kalau kelebihan PPDS forensik sendiri pada FKKM-KUGM, jika dibandingkan dengan senter lain, yang pertama tentu saja karena sudah terakreditasi A. Kemudian yang kedua, sekarang rasio mahasiswa dan dosen itu satu banding satu. Artinya proses pembelajaran juga bisa berlangsung dengan efektif. Dan yang ketiga, ada pilihan apabila teman-teman tertarik untuk mengambil double degree. Jadi double degree ini, nanti kalau sudah lulus, gelarnya akan ada MSC atau Master of Science dan SPFM, spesialis forensik mediko-legal. Dan nanti studinya, itu saya gambarkan kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang biru ini S2, yang kuning ini PPDS. Nah ketika mengambil semester satu, itu nanti teman-teman akan mengikuti kuliah di S2-nya saja. Kemudian nanti semester dua dan selanjutnya hingga semester empat, itu akan dijalani berbarengan dengan PPDS-nya. Hingga habis masa studi S2 pada semester keempat. Kemudian lanjut menjalani PPDS-nya hingga habis masa studinya pada semester enam. Jadi kalau teman-teman mengambil double degree, nanti total masa studinya adalah tujuh semester atau tiga setengah tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak tertarik untuk mengambil double degree, juga tidak apa-apa. Jadi nanti masa studinya adalah enam semester atau tiga tahun. Nah sebagai residen, tentu kita berharap akan terpapar dengan banyak kasus, sehingga kita memiliki banyak pengalaman. Nah di sini, di UGM, sudah ada kerjasama dengan rumah sakit Polda DIY, yaitu rumah sakit Bayangkara DIY, sehingga kita akan bisa terpapar dengan lebih banyak kasus, terutama otopsinya. Dan juga di Sarsito, itu saat ini sudah ada klinik UPKT. Klinik ini merupakan unit pelayanan krisis terpadu. Jadi terutama pada kasus wanita dan anak-anak, itu penanganan kasusnya ditangani secara holistik dan kolaboratif antara forensi, kemudian juga jiwa, anak, obskin, dan spesialis lain yang terkait. Nah kalau kelebihan prodi di forensik sendiri, lagi-lagi saya rasa jumlah orang yang terbatas ini menjadi sebuah kelebihan, karena hubungan, karena cuma delapan orang, tentu hubungannya juga lebih akrab, lebih kekeluargaan. Saya tidak tahu sih kalau di prodi lain seperti apa, tapi kalau di forensik saya bisa jamin, memang yang namanya pembulian atau senioritas itu tidak ada. Jadi ini beberapa fotonya, ini adalah presiden dari semua angkatan, mulai dari semester 1 hingga chief, jadi orangnya memang cuma segini, dan akrab satu sama lain. Dan kalau berikut ini adalah presiden semua angkatan, minus 3 orang karena sedang ada otopsi, ditambah dengan semua staff, baik konsulen maupun staff admin. Jadi memang jumlah orangnya ya cuma sedikit. Kemudian kalau teman-teman tertarik untuk masuk di forensik, tentunya ada ujian masuk yang harus dijalani. Nah ujian masuknya termasuk di antara yang pertama adalah tes administrasi, kemudian tes umum yang berlaku bagi semua residen, yang meliputi tes fisik, yaitu kesehatan umum dan juga mata, dan dilanjutkan dengan tes kejiwaan. Dan untuk tes khusus prodinya sendiri ada dua, yaitu yang pertama ujian tulis dan ujian wawancara. Untuk ujian tulisnya, ini kalau untuk persaingannya sih tidak berat, cuma ujian tulisnya itu ya cukup lumayan menyita tenaga juga, karena kalau saya dulu itu ada 20 soal dan itu isai, jadi ya nulisnya agak cukup pegel juga. Nah kalau untuk bekal belajarnya itu silahkan, kalau saya dulu karena waktunya juga agak terbatas, itu saya cuma belajar dari buku forensik terbitan salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Nah itu kan bukunya sudah lumayan juga untuk dipelajari, cukup lengkap juga. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih lanjut, rekomendasi saya sih bukunya ini, Nights Forensic Pathology. Ini bukunya cukup lengkap, mudah dipahami, dan juga cukup menarik, karena banyak sharing pengalaman juga dari penulisnya. Untuk buku lain yang sering dipakai juga adalah buku dari Di Mayo, dan juga Simpson Forensic Medicine. Tapi ini silahkan, ini hanya beberapa sumber yang sering dipakai, tapi kalau zaman sekarang kan banyak sumber-sumber lain, sumber-sumber yang mungkin lebih up to date juga, jadi ya silahkan saja. Kalau untuk wawancara, biasanya juga tidak terlalu berat, hanya ajang untuk mengenal saja, jadi biasanya cuma ditanya-tanya saja, kesahariannya, kenapa kok memilih forensik, pengalaman kerjanya sebelumnya seperti apa, paling hanya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan harian residen, jadi kalau residen yang lain kan mungkin kalau pagi-pagi itu ada kewajiban follow-up. Kalau di forensik, kami tidak ada yang di follow-up, jadi kalau sebelum pandemi sih dulu sering janjian, misalnya ikut kelas aerobik atau nge-gym, jadi pagi-pagi itu biasanya olahraga dulu. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan kuliah. Kuliah ini, karena satu angkatan kan juga cuma satu hingga tiga orang, jadi sifatnya privat hingga semi-privat dan fleksibel, menyesuaikan dengan janjian sendiri dengan dosennya. Kemudian kalau tidak ada jadwal kuliah, biasanya dipakai untuk penelitian, dan juga karena jumlah staff yang juga sedikit, jadi residen juga sering dilibatkan untuk membimbing koas, sesuai dengan kompetensinya. Nah, kemudian ada juga jaga yang dilakukan sesuai jadwal, yang pertama di klinik UPKT, kemudian on call untuk panggilan dari IGD rumah sakit Sarjito, kalau ada kasus-kasus forensik klinik atau forensik pada orang yang masih hidup. Kemudian juga apabila ada otopsi di rumah sakit Bayangkara. Untuk kegiatan yang tidak terjadwal, kalau ada otopsi di rumah sakit Sarjito, itu kan semua residen biasanya ikut terlibat, atau apabila ada operasi DVI. Nah, kalau ini merupakan foto-foto kegiatannya, jadi yang pertama kuliahnya, karena sekarang sedang pandemi, maka berlangsungnya online, jadi kalau ini hanya 4 orang, kemudian berikutnya ini adalah ketika otopsi, kalau ini adalah otopsi yang siwatnya simulasi, sedangkan kalau yang di bawah ini otopsi yang sesungguhnya. Ini di Sarjito, jadi orangnya agak banyak, ini residen semua ditambah dengan satu orang staff, dan ini adalah otopsi yang dilakukan di rumah sakit Bayangkara. Jadi, biasanya residen yang terlibat hanya 2 hingga 3. Nah, kalau ini adalah operasi DVI, jadi dulu ketika ada gempa bumi di Palu, kemudian yang ini adalah ketika ada pesawat jatuh Lion Air. Nah, walaupun kami juga jumlah orangnya hanya sedikit, tapi kalau ada lomba di Dias Natalis juga berusaha untuk selalu mengikuti. Jadi, ini lomba masak 2 tahun yang lalu, kemudian ini lomba masak tahun lalu, yang lumayan, bisa dapat piala, walaupun juara harapan. Kemudian ini adalah kegiatan medica idol menyanyi. Nah, kalau ini adalah jalan-jalan ke IKF, jalan-jalan instalasi ke dokteran forensik yang juga melibatkan residen, walaupun tidak wajib. Dan kalau ini sedikit kegiatan setelah otopsi. Jadi, ini adalah staff kami di rumah sakit Jejaring, bersama residen, bersama teknisi kamar jenazah, ya untuk seru-seruan saja, habis otopsi bukannya pulang, malah membuat video TikTok. Begitu dokter, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, dokter Putrika. Terima kasih. Bu Diatri Retno Nurmanengrum atau dokter Noni, ya. Mungkin sekilas juga ya sekalian disebutkan di sini, dokter Noni asalnya dari... Bentar ya, ini kebetulan suami saya barusan menaruh supaya lebih enak buat saya. Terima kasih. Mungkin bisa cerita sedikit dokter Noni asalnya dari mana, dan nanti kembalinya akan seperti apa, kayak gitu. Jadi, mungkin buat yang mau... Dan motivasinya apa, kenapa kok terus masuknya adalah ke forensik, dok. Iya, terima kasih, dok. Jadi, saya itu asalnya dari Jogja. Saya dulu FK UGM, Angkatan 2006, dan setelah lulus, itu saya jadi PNS di RSA, Rumah Sakit Akademik UGM. Jadi, tapi saya terus ditugaskan dari Rumah Sakit karena kewajibannya, karena tidak ada dokter forensik, bukan. Jadi, memang karena keinginan sendiri, saya mengambil forensik, karena memang minat saya ke situ, nyat undok. Tapi, teman-teman yang sebelumnya belum ada instansi, masih mungkin habis lulus, misalnya tertarik ke forensik, itu sebetulnya juga tidak masalah, karena kenyataannya memang masih sangat kurang dokter forensik itu. Gitu, Dal. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut kepada PPDS yang berikutnya, yang hendak share tentang apa dan bagaimana PPDS di tempatnya, yaitu Dr. Domas Sitria. Nah, dokter, atau tak sebutin aja ya, itunya dulu ya, untuk CV-nya ya, harusnya tadi saya sebutkan, maaf ya dokter Noni tadi tidak saya sebutkan, tapi jadi dokter dokter Domas ini adalah dari sebentar dokter namanya adalah dokter Domas Fitria Widyasari atau saya share screen dulu untuk ininya, oke, share. Namanya adalah Dr. Domas Fitria Widyasari, panjang banget. Alamatnya adalah di Lawanu, di Umbul Harja, dan kemudian lulusnya adalah 2007 dari Fakultas Kedokteran UGM, kemudian dari 2013 sampai 2018 ini adalah, oh juga sama ya, di RS Akademik UGM, sama seperti dokter Noni tadi, dan setelah itu dari 2018 sampai sekarang, itu menjadi dokter PPDS di Mikrobiologi Klinik. oke, itu saja yang untuk, itu saja yang untuk cerita CV-nya dari dokter Domas, silakan mungkin dokter Domas bisa langsung cerita, share, seperti apa, PPDS, dan juga nanti, kalau seperti itu, karirnya bisa, apa saja sih peluangnya, biar nanti adik-adik juga yang hendak mau masuk mikrobiologi, tahu apa yang harus, apa yang seperti apa, gitu-gitu. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk share screen. Saya kesulitan untuk share screen. Dr. Kamala, apakah bisa dibantu untuk share? Ya dok, sebentar ya dok. Baik, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Domas, terima kasih dokter Putrika atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing perjalanan selama saya mengikuti residensi di bagian Mikrobiologi Klinik. Jadi, teman-teman yang nanti untuk masuk ke Mikrobiologi Klinik, mungkin dari slide pertama dulu saya akan apa namanya, sedikit men-sharekan. Balik ke, masih di slide pertama. jadi Mikrobiologi Klinik nantinya akan lulus, nanti akan disebut dengan clinical microbiologist. Kita tidak hanya belajar melulu tentang laboratorium, jadi kita bayangin kita kan kalau Mikrobiologi, mikroskop, terus enggak. Jadi, kita akan belajar tentang virus, tentang bakteri, kemudian kita akan belajar mengenai kultur, jamur, kemudian kita juga akan belajar sampai ada tingkat DNA. Jadi, kita akan terbiasa dengan identifikasi bakteri sampai dengan tingkat molekuler. Kita melakukan RT-PCR, maupun quantitatif PCR. Kemudian kita juga ada stase 5, bagaimana nanti kita belajar tentang manajemen. Jadi, kalau kita masuk di jurusan ini adalah jurusan yang sebenarnya itu kecil, tapi lapangannya untuk belajar sangat luar sekali. Slide. Ini adalah persembahan dari kami. Ini adalah suatu hukuman yang kita biasa ketemu di rumah sakit. Kemudian kita membuat suatu art gallery dari Bacteria, Microps Control the World. Jadi, mau enggak mau, kita harus menyadari bahwa mikroba itu sangat mengontrol dunia. dan ini slogan ini dari Sir Michael Godfellow, yang ini adalah jadi basic dari kami adalah kami melihat manusia, melihat seorang klinik manusia itu, dia tersusun dari mikroba-mikroba yang banyak membantu kita. Jadi, tidak semua mikroba itu patogen, tidak semua mikroba itu jahat, tapi ada juga flora-flora normal yang membantu kita. Jadi, sebaiknya kita belajar di mikrobiologi seperti kita juga, seperti semacam detektif. Jadi, kita akan mencari siapa patogen sebenarnya. Slide. Sebelum masuk ke PPDS sendiri, ada satu tokoh yang kita jangan melupakan. Beliau adalah Prof. Dr. Sarjto, beliau adalah dekan, beliau adalah pejuang, beliau adalah virologist dan clinical microbiologist. dengan keilmuan dan keikhlasan ternyata ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi umat. Jadi, beliau profesor yang menyelundupkan vaksin untuk rakyatnya, untuk dengan keilmuan dia, dia akan berguna untuk orang banyak. jadi itu yang mungkin menjadi beberapa inspirator. Salah satu yang menjadi tokoh inspirator kami, saya terutama untuk masuk ke dunia mikrobiologi, karena memang kemanfaatan ketika saya masuk dan belajar ilmu itu sangat banyak. Oke, slide. Prodi, PPDS, MK akan banyak diselenggarakan, jadi sebenarnya tidak hanya UGM. UI, UNER, kemudian UNIBRAW, kemudian Udayana, kemudian UNHES, kemudian UNER, itu semua menyelenggarakan. Nah, slide selanjutnya. Nah, kenapa dengan PPDS, MK? Jadi, PPDS, MK itu adalah Mikrobiologi Klinik itu, dia ada atau berdiri sejak 2010, kemudian dia akreditasi dua kali dengan akreditasi yang amat baik pada 2017. Center kita adalah di kampus, di bagian mikrobiologi. Kita mempunyai beberapa rumah sakit pendidikan, masih di Sajito sejak 2010 di sana, kemudian sejak 2012 ada di RSUP Surajit Tertanagoro, dan 2016 itu membuka field untuk di Rumah Sakit Akademik Universitas Kejamadan. Next. Nah, PPDS, MK ini ada di Departemen Mikrobiologi, berikut adalah organisasinya, jadi ketua departemennya adalah Prof. 3, dan Kepala Sekolah kita, ketua pengelola PPDSnya adalah Dr. Abu Talib Aman, MSCPSD, SPMK Konsultan, dan berikut beberapa tenaga pengajar yang sangat membantu kita ketika kita belajar. Nantinya ada Dr. Hera, Dr. Titi, Dr. Ludang, dan beberapa staff yang akan sangat membantu ketika proses belajar. Jadi, untuk jumlah pengajar dan jumlah residensi, sebenarnya kita juga baru sedikit. Jadi, kita sampai sekarang residensi untuk tambah nanti yang resident 3 yang masuk, itu kita 20. Jadi, sekarang sampai kita hanya sekitar 17 resident mikrobiologi klinik, dan ditambah 3 nanti yang masuk, insya Allah, jadi kita ada 20 resident MK. Next. Jadi, ketika nanti kita menjadi resident MK, otomatis kita akan menjadi anggota muda dari organisasi kami, namanya adalah APAMKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia. Dengan anggota ini, kita akan memberikan beberapa informasi tentang keilmuan, kita juga ada grup nasional yang membahas, mulai dari permasalahan klinik kecil sampai permasalahan COVID. Ini adalah di grup PAMKI, dan kita semua sharing, share. Jadi, antar-antar center itu saling berbagi mengenai pengembangan keilmuan, karena tidak mungkin untuk keilmuan itu hanya dikembangkan di satu institusi. Jadi, kita saling banyak berkomunikasi dengan institusi-industri yang lain. Next. Nah, untuk PPDS MK, sebenarnya persiapan apa yang masuk MK itu? Yang pertama, kita harus sehat sebenarnya. Jadi, modalitas kita untuk awal untuk sekolah, atau kita mau apa-apa adalah sehat. Kemudian motivasi. Jangan sampai nanti ketika masuk, tanpa unmotivated, dan kemudian akan gagal untuk lulus dan sebagainya. Jadi, motivasi dan kesehatan itu modal sangat utama. Untuk ASEP, PAPS, dan sebagainya itu adalah suatu administrasi sebenarnya, tapi yang paling utama adalah kesehatan, motivasi, dan support keluarga. Untuk ASEP, PAPS, rekomendasi, mungkin sama dengan PPDS, PPDS yang lain, misalkan izin belajar, mau tugas belajar, atau mau mandiri, itu bisa ditutup lah, misalkan untuk syarat-syarat itu. Tapi untuk kesehatan, motivasi, dan support keluarga itu sangat penting. Kemudian untuk pelajaran, jadi kita mau belajar pakai materi apa, gitu. Kalau mau masuk ke mikro, biasanya untuk membaca cukup dengan mikrobiologi dasar, jadi bakteriologi, jamur, kemudian virus dasar, kemudian kita mengetahui basic laboratory safety. Jadi misalkan COVID, apakah kita bisa hanya mengejarkan di lab biasa, open band, seperti itu, atau harus di minimal PSJ, atau basic laboratory safety level 3, seperti itu. Jadi untuk ujian tertulisnya, nanti biasanya pilihan ganda, 100 soal, teman-teman nanti asal untuk mikrobiologi dasar dibaca, insya Allah bisa lah. Terus kesehatan, seperti biasa, PPDS lain juga, dan wawancara. Wawancara ini hanya untuk menggali motivasi kembali, menggali, dan saling mengenal, seperti itu. Jadi asalkan yang itu syarat paling utama adalah kesehatan, motivasi, dan support keluarga itu sangat penting. Next. Mengapa memilih PPDS MK? Jadi mungkin untuk jurusan kita, untuk ProDi MK, jumlah kita juga SP MK masih sedikit. Jadi kalau jumlah Indonesia 200-an juta penduduk, kita hanya punya 156 SP MK di seluruh Indonesia. Jadi padahal lawan pekerjaan itu sangat banyak sekali, rumah sakit tipe A sampai D itu banyak yang membuka untuk lawangan PNS, dan ternyata masih banyak yang kurang bisa masuk ke sana. Kemudian lawangan untuk research masih banyak sekali, researcher, kemudian dosen juga, karena setiap fakultas itu pasti akan membutuhkan dosen di bidang MK. Kemudian usia masuk sangat fleksibel, jadi kami masih 40 tahun, dan ada beberapa teman kami yang 40 tahun masih bisa masuk ke ProDi MK. Biaya pendidikan relatif murah, kemudian lingkungan belajarnya nyaman, staffnya baik, dan sangat bersahabat, sangat berkeluargaan. Bagaimana kita hanya cuma 17, resident, dan staffnya juga cuma berapa, itu kita kekeluargaannya sangat kental, jam kerjanya nyaman. Jadi bagi untuk PPDS yang cari yang friendly, untuk mother-mother, atau bagi ibu-ibu, yang nggak ada jam malam, kemudian yang nggak ada on call secara mendadak, itu pilihannya adalah MK. Kemudian fasilitas misalkan jurnal perpustakaan itu lengkap, kemudian akan memberikan kepuasan sendiri, apabila kita nanti di lab ketemu, oh patogenya ketemu, itu suatu kepuasan itu sendiri yang tidak bisa dibayar dengan uang sebenarnya. Jadi kita pasien-pasien yang susah, di bom antibiotik sana-sini nggak bisa, kemudian kita mengambil spesimen, dan ketika ada patogen ketemu, itu adalah sebuah kepuasan yang tidak bisa terbeli sebenarnya. Dan fasilitas di mikros sendiri, kita mempunyai basic safety laboratory 2+, di mana kita bisa melakukan kultur TB, kita bisa melakukan untuk AST TB, kita bisa melakukan untuk PCR COVID di lab itu, dan kita diberikan fasilitas untuk belajar dari semua modalitas yang dipunyai oleh MK. jadi patologi, ini harusnya ke bawah, mikrobiologi klinik masih dibutuhkan di rumah sakit tipe A sampai C. Next slide. Jadi untuk kurikulum sendiri, jadi kurikulum di mikro itu nggak cuma semuanya di lab, jadi jangan, apa namanya, nanti aku nggak bisa pakai mikroskop, kayaknya aku nggak bisa masuk ke MK, nggak, nggak. Jadi yang merah itu adalah yang basic, di semester 1-2 akan diberikan klinik yang banyak tentang basic mikro, virologi-mikrologi, serologi, farmakologi, biosafety, basic diagnostic molecular, didapatkan semua di semester 1-2, sampai kita diberikan bekal yang cukup dan ilmu yang cukup untuk penanganan wabah. Jadi, apa namanya, sangat kompleks sekali kita belajar di semester 1-2 itu dan kita juga belajar media sialisasi. Jadi satu-satunya mungkin PPDS yang ada kurikulum memasak media adalah di kita. Jadi kalau ada bakat-bakat misalkan suka memasak, bolehlah masuk ke MK, kita akan memasak media untuk bakteri. Jadi bakteri-bakteri juga membutuhkan makanan yang enak. Jadi bakteri-bakteri juga ada yang butuh, mau makan darah, jadi ada yang harus yang fastidius itu dia harus makan darah yang segar, darah yang harus di-treatment dengan khusus, itu ada di DMK. Kemudian untuk yang pin kuning, jadi nanti semester 3 gitu, kita mulai masuk ke klinik. Di klinik kita di mata, penyakit dalam, bedah, anak, opskin kita berputar, sarjito itu di THT, DV, di ICU. Kita mulai belajar melihat pasien, kita mengambil pengambilan specimen, dan kita memeriksa spesimen tersebut di lab laboratorium. Selain itu kita juga sampai memeliksa atau belajar tentang environment rumah sakit. Jadi kita ada stase IPAL, jadi kita bisa tahu, oh kuman-kuman di rumah sakit seperti apa, airnya memenuhi syarat atau tidak, seperti itu. Dan setelah kita pin hijau, kita memberikan sudah punya bekal yang cukup, kita akan masuk ke stase manajemen. Jadi tidak hanya di lab ternyata, jadi sampai di manajemen kita akan ikut di rapat-rapat PPI, PPRA, kemudian kita ikut ketika pengambilan keputusan, ketika di rumah sakit untuk pemberian antibiotik seperti itu, itu sangat menarik sekali. Kemudian aja manajemen rumah sakit sendiri, ujian board, presentasi, tesis, dan lulus. Lama studi, sekitar 3,5 tahun. Kalau paling cepat ya, sekitar 3 tahun, kalau memang bisa mengejar di beberapa stase-stase yang di depan. Slide. Jadi ini akan saya sharekan beberapa kegiatan-kegiatan di mikro. Jadi kita kegiatan mendidikannya ada kuliah, kuliah tamu. Setiap semester ada tamu dari luar sebenarnya, kalau ada mikro. Sampai pada tahun 2018 itu ada kuliah tamu sekitar 3 dari luar, dari profesor-profesor dari luar. Kemudian ada presentasi ilmiah, seminar web, kemudian kegiatan di laboratorium, bakteri, jamur, virus, TB, di rumah sakit jejaring, kemudian kita juga kegiatan di kegiatan lab molekular, kita belajar PCR, RT-PCR, kemudian kita juga mengambil pengambilan spesimen, misalkan untuk sampling swab COVID, kemudian sampling swab bakteri, jamur, seperti itu. Kemudian penelitian, kita banyak sebenarnya di lab mikro itu, kita bisa membantu beberapa penelitian, dan kita bisa belajar dari bagaimana cara menghandle sebuah penelitian klinik yang bagus, dan pengambilan masyarakat. Untuk pendidikan, jadi di tahun 2018 ketika saya masuk itu, kita sudah berkomitmen di Fakultus Kedokteran untuk pendidikan bermatapet. Jadi tidak ada bully, insya Allah, kemudian sangat dekat sekali dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Abu Talib, kemudian dengan staff-staff yang lain, kita sangat dekat, kemudian kita bisa sharing, bahkan kita bisa permasalahan-permasalahan apa, kita bisa ungkapkan ke konsulen-konsulen kita. Ini adalah situasi belajar, jadi ada, ini adalah contoh dari case report maupun journal reading di tempat kami, jumlahnya juga, residensinya juga cuma sedikit, dan penggalian ilmunya jadi sangat bisa dalam. Jadi seperti kursus seperti itu, jadi cuma nggak sampai 10, jadi sangat intens kursusnya. Next. Ini adalah beberapa slide kuliah tamu, berikut ada Prof. Rutos, Prof. Invert, Prof. Christine, Prof. Matsu, ada juga Profesor dari Jepang yang kita bisa belajar dari sana, belajar cara membuat riset desain yang bagus, bagaimana membuat, ada kemungkinan-kemungkinan untuk bisa kolaboratif untuk riset bersama dengan Profesor-Pofsor Tertut. Next. Next. Nah, ini adalah kegiatan yang unik di tempat kami, adalah kegiatan di lab media. Jadi kita belajar, misalkan kita membuat kultur TB, misalkan kita membuat media dari telur bebek, jadi kita memasak media untuk TB itu, dia kan maunya, apa namanya, makanannya yang enak gitu ya, TB. Jadi kita membuat, memasak untuk TB, kemudian kita memasak beberapa untuk media-media yang sangat, apa namanya, dibutuhkan untuk bakteri, identifikasi bakteri, kita membuat sendiri. Dan ada juga beli, tapi kebanyakan kita membuat sendiri. Next. Next. Ini adalah kegiatan di lab, jadi kita menggunakan mikroskop, mikroskop yang tersedia cukup, kemudian ini adalah hasil ketika kita nanti akan, next, tadi Mbak, di bakteri itu, next. Ini adalah contoh-contoh kecantikan mereka, yang kita anggap patogen yang menyebabkan infeksi, ketika kita tangkap di media kami, atau di media yang sangat spesifik, mereka akan menunjukkan penampakan yang menarik sebenarnya. Kalau kita melihat seperti ini kan, kayaknya, apa namanya, ternyata ini menyebabkan penyakit. Ini jamur, dan ini bakteri, kemudian penampakan seperti itu. Next. Ini adalah contoh dari kultur TB dan non-TB. Next. Ini kegiatan kami untuk pengambilan spesimen durante operasi. Jadi, kita juga masuk ke rong-rong Oka, kita masuk untuk pengambilan spesimen, terakhir kita mengambil spesimen untuk pasien anak. Next. Kegiatan derma sakit, kita ikut visite, kita ikut pengambilan spesimen untuk lepra, misalkan. Ini visite bersama, jadi kalau misalnya ada problem bersama, staff ada beberapa residen akan ikut visite, ini di RSA dan di atas di RSST dan di Sarjito. Next. Next. Ya. Untuk sampling, kita juga bisa melakukan belajar untuk sampling air, udara, dan ruangan. Next. Nah, pengabdian masyarakat, jangan lupakan, kita mengabdian masyarakat dilakukan di Darusundu ini untuk screening MRSA. Dan next lagi. Next. Ini untuk pengambilan, untuk pengambilan, apa namanya, bagaimana cara merawat luka yang baik, kita mengabdi ke Puskesmas dan ke Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. Next. Ini pengembangan jejaring, kalau misalnya untuk level of management, ada beberapa forum-forum yang kita bisa ikutin untuk pengembangan ONCA. Next. Nah, ini kegiatan swap yang lagi fenomenal, kita melakukan team, kita ada team untuk swap mass of firing dan rapid test di RSA dan di beberapa lokasi di Puskesmas maupun di Sleman. Next. Kegiatan di BSL 2, kita melakukan PCR sebenarnya karena lab kami dipercaya menjadi perujukan untuk pemeriksaan PCR corona dan fasilitas untuk molekulernya kita sangat lengkap, jadi tidak salah memilih jurusan di PPD SMK, FKUGM ini. Nah, situasinya sangat kekeluargaan, ini bersama dengan para dosen dan para keluarga besar Departemen Mikrobiologi. Next. Olahraga pingpong yang paling utama setiap Jumat, nanti kita tunggu di KPTU bagi teman-teman yang hobi pingpong dan senang. Kita kegiatan rutin untuk hari Jumat. Next. Kegiatan relax, kita makan bakso bersama dengan staff. Jadi, ini dengan Dr. Hera dan kita jalan-jalan bersama staff. Sangat dekat sekali. Next. Kegiatan fun ini kita ke Malang bersama dan kita dance di sana untuk have fun ketika ada kegiatan nasional. Tantangannya adalah kita kontak dengan patogen penyebab infeksi dan patogen itu sering tidak kelihatan mata. Jadi, tantangannya kita harus hati-hati, bekerja dengan hati-hati sekali, dan kita harus dekat. Solusinya adalah dekat dengan Tuhan, kemudian harus happy. Jadi, itu titipan dari konsulin-konsulin kami adalah ketika jadi resident mikro, kita harus happy. Tidak boleh capek. Jadi, kalau capek, stop dulu, istirahat, kemudian baru boleh kerja lagi. Kemudian karena banyak sekali yang dibaca, karena satu spesies bakteri saja ada seringnya banyak sekali dan banyak sekali virus, jadi tantangannya harus sering juga membaca dan membaca dan membaca. Kemudian jangan sampai kemerungsung. Jadi, kalau sudah kemerungsung, ambiar. Bakteri-bakteri yang itu susah. Jadi, jangan kemerungsung. Kemudian, kalau ada permasalahan, kita harus sharing dengan teman dan keluarga dan konsultasi dengan pemimbing di MK. Next. Ini adalah kreasi dari teman-teman resident kami. Do you love microbiology? If you love microbiology, silahkan bergabung dengan kami. Kita menggunakan bakteri Klebsiella dan Staphylococcus. Di sini kita menggunakan bakteri Pseudomonas. Walaupun mereka ganas, tapi ketika ketangkap dengan media, mereka akan kelihatan cantik. Dan jika Anda menyukai microbiology, akan bergabung dengan kami di Mikro FK UGM. Kita menggunakan Staphylococcus aureus. Next. Pingpongers, slide sebelumnya. Pingpongers adalah jurusan kita-kita yang setiap Jumat kita berpingpong di KPTU. Jadi ada dokter Abu Talib yang menyediakan lokasi bersama dengan karyawan di fakultas dan teman-teman resident mikro kita pingpong. Di pingpongers sama kita menggunakan bakteri Pseudomonas dan ternyata kelihatan cantik walaupun dia mereka ganas, tapi mereka sangat kelihatan cantik di sini. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya ketemu di Mikrobiology, kita akan bertemu dan kita melakukan bersama-sama. Insya Allah. Next. Next. Oke, see you at PPDS Mikrobiology FKKM KUGM. Ini adalah capture terakhir bersama kami. Ini adalah PAMKI Yogyakarta. Kita mempunyai organisasi PAMKI di Yogyakarta. Jumlahnya walaupun sedikit, walaupun belum banyak, tapi kita sangat terkeluargaan. Dan ini sebelum pandemi. Setelah pandemi, semoga kita bisa berkumpul kembali. Semoga ketemu di PPDS MK, teman-teman yang semoga tertarik dan bergabung dengan kami. Terima kasih. Tungguan saya kembalikan. Domas, untuk waktunya, presentasi yang sangat menarik tentang, tadi yang saya agak kaget ya. Membikin pingpongers dari pseudomonas. Astaga. Itu kan suatu hal yang, aduh pseudomonas gitu loh. Itu dibakar kemarinan. Itu kalau bukan orang mikro itu ya, nggak ada yang berani. Ada lombanya dokter, ada lomba untuk artnya. Biasanya kalau tidak pandemi gitu, setahun sekali ada art dari bakteri gitu. Biasanya cantik-cantik dokter. Oke, tapi jangan bikin art dari COVID ya. Presentasi yang kedua cukup sangat menarik dari dokter Domas. Dan yang pertama tadi adalah dari dokter Budiatri atau sebenarnya panggilannya adalah dokter Noni ya. Jadi, baik dokter Noni maupun dokter Domas ini adalah dari RSA UGM. Begitu ya. Oke, sebelum kita nanti sampai pada acara tanya-jawab, saya akan beranjak kepada yang ketiga, yaitu dokter Yusrina. Dokter Yusrina ini, adik saya yang satu ini, dia adalah PPDS dari kardiologi. Masih single apa? Sudah taken ya? Nanti aja kalau ceritanya itu. Oke, dokter Yusrina lahir tahun 1990. Kemudian, dia sudah menyelesaikan master program di kardiofaskuler pada 2016 sampai dengan 2017. Kemudian, sebelumnya itu juga pernah sampai ke exchange di program exchange di Nagoya. Yang ini berarti exchange-nya ini dalam rangka apa ya. Oke, maksudnya ini sudah lulus ya sebenarnya ya, yang academic exchange ini ya. Terus setelah itu lulus untuk medical doctor-nya 2012 sampai dengan 2013. Oke, ya sekarang dulu pernah kerja di JIH yang sampai sekarang masih JIH. Kemudian, oh enggak, enggak. Ya bener, saya mau bertanya. Bisa ya? Oke, kemudian sampai dulu pernah menjadi research assistant atau sering kita sebut sebagai asisten penelitian. Dulu pernah di Sarjito dan juga pernah di HIV. Terus ya, berarti sejak kapan ini? PPDS-nya kok enggak disebutin sejak kapan? Oke, ya. Saya kira itu saja. Dan kemudian kita langsung kepada Dr. Yusrina. Silahkan Dr. Yusrina, langsung saja saya stop share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnoan Dr. Putri ke atas perkenalannya. Enggak butuh, dokter, kalau PPDS-nya tadi belum saya masukkan di CV, dokter. Ternyata CV lama, dokter, yang saya masukkan, dokter. Saya mulai, dokter. Jadi, saya dengan judul kardiologi and vascular medicine di Rumah Sakit Sarjito dan FKKM-KUGM. How cool is that? Menurut saya, dok. Saya grogi, dok. Hosnya Dr. Putrika sendiri, dok. Kemudian untuk outline-nya dari presentasi saya, saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama adalah, saya judulnya adalah You and Your Passion, kemudian tahap-tahap untuk apply. Coba saya pakai laser pointer di sini. Tahap-tahap untuk apply. Terus kemudian, bagaimana sih cara mempersiapkan ujian masuk PPDS. Kemudian, residency, like, a day in the life itu maksudnya adalah bagaimana sih kehidupan residency sehari-hari. Kemudian, residency timeline itu dimulai dari R1 sampai lulus. Kalau di UGM kan kita pakenya, istilahnya pakai R1, R2 itu maksudnya adalah semester 1, semester 2. Kemudian, get to know the bosses. Siapa aja sih staff-staff dan dokter-dokter konsulant yang ada di kardiologi. Kemudian, challenge. Dan nanti yang terakhir saya, bonusnya adalah foto-foto dari kegiatan kardiologi sehari-hari. Perkenalan, mungkin tadi sudah diperkenalkan dokter Putrika. Jadi, saya harusnya ini skip aja dok. Saya merupakan, baru saja masuk sebagai residen jantung dan pembuluh darah. Saya masih tahun pertama. Saya lulus dari FKUGM tahun 2008. Kemudian, pendidikan dokternya itu 2012. Kemudian, saya sempat pertukaran pelajar ke Nagoya. Ini ke Nagoya University dokter. Jadi, ini tuh memang waktu saya sudah selesai UKDI dokter. Jadi, saya ke rumah sakit di Nagoya-nya ke beberapa departemen. Departemen kardiologi, departemen bedah vaskular, departemen interna seperti itu. Selama 6 bulan. Kemudian, saya sempat mengambil S2 di University College London di England, di United Kingdom. Terus kemudian, saya masuk PPDS pada periode Januari 2020 dokter. Kemudian, kalau untuk pengalaman kerja, saya pernah bekerja sebagai asis dan peneliti di Kardiologi Research Office di Sarjito tahun 2014. Saya internshipnya di PKU Gamping dan di Puskesuas Melati II. Saya juga sempat menjadi pengajar bimbel UKDI sebagai tutor. Asis dan peneliti juga di Ina Respon. Ini merupakan multi-center study untuk HIV. Dan dari tahun 2018 sampai sebelum PPDS, saya bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Supporter terbesar saya, yaitu Allah SWT, keluarga, teman-teman, dan jelas kalau untuk masuk PPDS itu tidak terlepas dari finance. Untuk keuangan sendiri, kalau mau untuk masuk PPDS, itu ada beberapa opsi. Bisa menggunakan biasiswa dari LPDP, tubuh kemenkes, kemitraan, atau mandiri. Pada kasus saya, kebetulan saya mengambilnya yang mandiri. Kemudian untuk you and your passion, disini saya ingin menjelaskan sedikit gimana sih cara memilih PPDS yang tepat buat teman-teman semuanya. Jadi yang pertama itu adalah cari sesuatu yang kamu suka. Jadi kalau teman-teman suka itu, kalau misalnya kita menemukan keselitan, itu biasanya lebih mau atau lebih mudah untuk bangkit lagi kalau misalnya stuck di situ. Jadi pick something you love that you won't mind getting up with a hangover to learn about. Kemudian, untuk misalnya saya suka kardio, jadi saya juga perlu pay attention to course details and workload-nya. Jadi, saya juga harus mengetahui bagaimana sih, apa aja sih yang akan saya pelajari selama menjadi PPDS kardio 4,5 tahun, dan workload-nya apa saja sebagai semester 1, semester 2, dan kemudian naik-naik tingkatnya. Ini bisa kita dapatkan dari bertanya sama senior-senior atau mungkin teman-teman kita sendiri yang sudah masuk PPDS duluan. Biasanya mereka tidak apa-apa untuk sharing mengenai suka dukanya dari PPDS. Kemudian, check-up work opportunities ini tuh maksudnya adalah nanti kalau misalnya sudah selesai PPDS, itu kira-kira kita akan bekerja di mana? Misalnya mau di Jogja, mau di kota lain, mau di pulau lain, seperti itu. Kira-kira opportunity kerjanya itu seberapa besar sih? Kalau di Jogja berapa persen, di luar kota berapa persen. Terus kemudian, ini pengalaman dari teman-teman saya juga itu banyak yang masih bingung kira-kira mau masuk PPDS-nya apa. Karena yang mereka suka itu nggak cuma satu. Misalnya ada yang mau masuk PPDS kardiologi, tapi juga suka orto, meskipun cukup ekstrim bedanya. Atau mungkin saya juga pengen masuk DMV seperti itu. Jadi, kalau bingung, coba bikin spreadsheet-nya. Jadi, coba kasih pro-contra atau positif-negatifnya. Jadi, nanti saat bingung, itu nanti bisa baca dalam satu frame. Jadi, lebih enak kira-kira nanti mau masuk yang mana. Jangan lupa juga tanya orang tua, keluarga, atau mungkin dosen, supervisor, seperti itu. Terus kemudian, jangan lupa cari tahu juga mengenai dosen-dosennya, konsolennya, lecturer-nya seperti apa. Misalnya, kalau di kardio itu ada Prof. Bambang Irawan, Prof. Budi Yuli, yang misalnya mereka itu spesifik untuk, apa namanya, sub-spesialisnya misalnya, apa gitu. Terus kemudian, think about friends, itu maksud saya adalah, jadi PPDS itu tuh, kalau saya lihat dan perhatikan dari dulu, itu tidak individual sifatnya. Yaitu, kita harus bisa menjadi manusia yang bisa bekerja sama dengan yang lainnya juga. Jadi, teman-teman itu merupakan hal yang menurut saya penting dan krusial di PPDS. Memang sih, kalau misalnya kita mau daftar PPDS, kan kita nggak tahu siapa yang keterima. Tapi, kalau dari saya pribadi, itu kalau saya menemukan ada teman-teman yang mau masuk kardio, itu saya sangatlah bahagia. Karena, oh, berarti nanti saya ada kemungkinan bisa bekerja sama dengan teman-teman yang saya sudah tahu daripada yang baru akan mulai. Jadi, mungkin kan saya punya ekspektasinya berbeda. Jadi, menurut saya, satu kelompok, satu grup PPDS itu tuh cukup krusial untuk, apa, sebagai support system kita selama PPDS. Kemudian ini saya masukkan juga, ada Grace Anatomy, ada E-Rooty Medical Dragon, sama Hospital Playlist. Ini adalah beberapa film kedokteran yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang kardiologis. Kalau yang E-Rooty Medical Dragon memang lebih ke BTKV, Hospital Playlist juga lebih ke BTKV. Tapi, tetap saja, karena saya sukanya kardio, jadi maksudnya kardio saja, bukan ke BTKV-nya. Terus, kemudian tahap-tahap untuk apply ke PPDS. Mungkin tahapannya sama seperti yang PPDS lainnya. Jadi, pertama melalui registrasi online di UMUGM, kemudian masukkan semua berkas-berkasnya, kemudian menunggu pengumuman lolos administrasi, kalau sudah ada pengumuman lolos administrasi dari web. Kemudian, kalau untuk yang kardio, kita biasanya dimulai dengan tes tertulis yang terdiri dari 100 pilihan ganda dan 3 SI, tapi ini pun bisa berubah dari waktu ke waktu, maksudnya ini yang saya dapatkan kemarin. Kemudian, kemudian dilanjut dengan tes psikiatri atau MMPI, kemudian tes kesehatan, ada pemeriksaan fisik, lab, darah, urin, kemudian pemeriksaan mata juga, kemudian ada tes wawancara psikiatri. Jadi, stepnya tidak berakhir sampai di situ, kemudian kalau untuk kardio masih ada jurnal reading, kemudian ada tes wawancara kardiologi. Untuk tes wawancara kardiologi sendiri, itu nanti kita akan dihadapkan ke staff-staff atau konsulen-konsulen senior. Jadi, kalau untuk staff mudanya sih nggak ngawancara, jadi staff seniornya ngawancara, jadi kita kayak di sidang, jadi satu orang PPDS baru, terus kemudian ada staff-staff seperti, staff-staff duduk di depan yang nanti beliau-beliau semua akan menanyai-nanyai kita terhadap apa yang sudah kita tulis di SI, di CV, kemudian kenapa sih saya milih kardiologi, motivasi saya, visi-misi saya, tempat kerja, tempat kembali, seperti itu. Terus kemudian tes wawancara kardiologi, sejauh ini adalah step terakhir untuk masuk PPDS kardio. Jadi, sebelum pengumuman seleksi PPDS, yaitu kita harus menanti sebuah jawaban, jadi kita harus berdoa, baru nanti pengumuman seleksi PPDS. Baru-baru ini juga barusan saja diumumkan PPDS baru, mungkin cukup terlambat karena ada COVID, tapi Alhamdulillah saya akan mendapatkan junior baru. Kemudian untuk spesifik ke kardio, untuk entry exam preparation-nya, ada tiga buku wajib yang perlu dibaca. Jadi ada Lily, Lily itu adalah authornya, Leonard S. Lily, judulnya adalah Pathophysiology of Heart Disease, ini yang 6th edition itu setahu saya masih paling baru. Kemudian ada buku ACLS dan buku BCLS. Kalau misalnya sudah tamat tiga buku ini, nanti boleh dilanjutkan baca-baca yang lainnya, misalnya baca ESC guideline, AH guideline, atau mungkin buku-buku yang lainnya juga nggak apa-apa, kayak Brown World atau Hearst, itu juga nggak apa-apa. Atau ada juga buku pemeriksaan fisik Jules Konstan, itu juga nggak apa-apa di bekerja. Kemudian A Day in the Life di kardiologi residensi, itu kita mau, ini saya memasukkan slide-nya, itu untuk yang edisi sebelum COVID. Jadi biasanya resident cardio itu follow-up pasien dari pagi, dan harus selesai sebelum pukul 7, karena pukul 7 itu kita lanjutkan ke laporan pagi yang bersifat wajib. Kurang lebih selama waktunya itu 1 jam. Kemudian setelah laporan pagi, resident-residen kardiologi akan kembali ke stasi-nya masing-masing, dan akan mengikuti ilmiah divisinya masing-masing. Hal ini berlanjut sampai kurang lebih sore, sekitar pukul 15.30, kalau tidak lembur. Kemudian mulai jaga bagi yang terjatuh aljaga pada saat hari itu. Jadi jaga kardio itu kalau yang di weekdays, itu dari jam setengah 4 sampai besok paginya pukul 7. Karena sebelum laporan jaga kan. Tapi kalau misalnya weekend, itu dari jam setengah 8 sampai jam setengah 8 keesokan harinya, itu dari hari Sabtu ke Minggu. Eh, itu dari Minggu ke Senin. Kalau dari hari Sabtu, itu stasi bangsa masuk setengah hari. Jadi jaganya dari jam setengah 12 sampai jam setengah 8. Kemudian ada yang namanya ekskul. Jadi ekskul ini bersifat tidak wajib, tapi akan sangat dianjurkan untuk PPDS atau residency mengikuti ekskul tersebut, karena ini salah satu media untuk mengakarpkan diri terhadap konsulen-konsulen juga. Jadi kalau di kardio, namanya aja kardiologi, jadi memang kardionya itu olahraganya dapat banget. Hari Senin itu kita ada ekskul badminton. Kemudian hari Selasa Libur. Hari Rabu itu ada Zumba dan kemudian ada kajian, atau mungkin pengajian-kajian di rumah konsulen. Kemudian hari Kamis ada futsal. Hari Sabtu dan Minggu itu ada sepeda dan tenis. Kemudian akhir-akhir ini ada berenang dan pingpong. Kemudian pada saat hari ini sudah selesai, kemudian kita bisa kembali ke rumah masing-masing atau kos masing-masing dan beristirahat. Untuk residensi timeline itu sendiri, kita mulai dari yang R1 atau semester 1. Stase yang dimaksud adalah bisa stase bangsa lalu penyakit dalam, stase poli penyakit dalam. Stase poli penyakit dalamnya ini, kita tidak mengikuti semua poli penyakit dalam, jadi hanya 5. Ada endokrin, nefro, hematohonko, paru, dan geriatri, karena mereka berlima yang paling berhubungan dengan penyakit jantung. Kemudian naik R-nya ke R2, itu ada stase kardiofaskular 1 dan stase pediatrik umum. Saat ini saya sedang berada di stase pediatrik umum. Untuk naik ke semester 3 atau R3, ada stase eko dan kardiologi pediatrik. R4-nya ada stase cat lab intensif, termasuk ICCU, IMCC, HCU, R5, R6, itu ada stase lainnya, ada vaskular, maternal, IGD, emergency, MSCT, pre-op, post-op, aritmia, rehab. Kalau sejauh yang saya tahu, ini mungkin ini tidak saklek ya, jadi stase itu nanti dia bisa mengikuti aja, nanti kalau misalnya stase yang kosong, kalau misalnya kita sudah selesai, kita bisa move juga ke stase berikutnya. Kemudian kalau sudah naik R, sampai ke R7, R8, ini sudah masuk ke yang level, apa namanya, pin ijo. Oh ya, kalau untuk yang tadi, pin, kan kalau di Sarijito itu kan pinnya ada tiga warna. Ada pin merah, pin kuning, dan pin hijau. Pin merah itu junior, pin kuning itu madia, pin hijau itu adalah senior. Jadi pin merah di kardiologi itu adalah R1 dan R2, kalau yang pin kuning itu dari R3 sampai R6, kemudian yang pin hijau itu dimulai dari R7, sampai selesai. R7, R8 itu ada stase kardiofaskular 2, karpet 2, intensif, eko, poli, dan referral. Untuk stase luar kotanya kardiologi, kebetulan kerjasamanya dengan tiga rumah sakit, rumah sakit di Klaten, rumah sakit di Banyumas, dan rumah sakit Harjo Lukwito di Yogyakarta. Untuk R8 dan R9, biasanya sudah post chief, atau sudah persiapan ujian board, atau menyelesaikan tesis. Ujian untuk menjadi SPJP, itu ada ujian CBT, ada ujian kompre, OSCE, ada juga yang namanya NBOE, National Board Oral Examination. Kalau yang terdekat itu nanti minggu depan, minggu depan itu senior-senior saya akan mengikuti ujian CBT. Karena ini masih era COVID, jadi CBT-nya masih online. Kemudian kalau misalnya sudah menyelesaikan semua dan sudah tesis defense, kemudian Alhamdulillah akhirnya setelah 4,5 tahun, kita akan menjadi SPJP juga. Kemudian get to know the process. Ini yang paling penting, karena kalau misalnya kita mau masuk ke rumah orang, kan kita harus tahu ya siapa aja yang ada di rumah itu. Jangan blind. Jadi jangan kita nggak tahu, oh ini siapa ya, dokter siapa ya, ini prof siapa ya, gitu. Kalau bisa kita sudah tahu sebelumnya, kita googling dulu foto-fotonya. Ini saya sertakan, foto-foto konsumsi, selain konsulian dan senior kami. Pertama yang ada, ini yang pertama yaitu Prof. Wudi Yuli, beliau sebagai kepala Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular. Jadi kalau untuk penulisan nama itu juga cukup berbeda, jadi kalau Departemen, nama itu Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular. Kemudian Dr. Nahar Taufik, beliau sebagai Ketua KSM, kalau KSM itu namanya KSM Jantung. Kemudian kalau Dr. Irsad, itu beliau sebagai KPS atau Ketua Program Studi. Nah kalau Program Studi itu namanya adalah Jantung dan Pembuluh Darah. Jadi Ketua Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah. Kemudian yang keempat adalah Dr. Erika Maharani, beliau sebagai SPS, Sekretaris Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah. Selain beliau berompat, ada juga staff-staff hebat lainnya yang saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua, yaitu ada 15 staff lainnya yang aktif di Sarjito terutama. Di nomor satu, beliau ada Dr. Hariadi, ada Dr. Chris Binarti, Dr. Hasanah Mumpuni, Dr. Putrika yang sebagai host kita kali ini, ada Dr. Diah Wulan, Dr. Henry, Dr. Taufik, Dr. Real, Dr. Anggoro Budi, Dr. Vita, Dr. Vera, Dr. Diah Adi, Dr. Virandi, Dr. Gahan, dan Dr. Dama. Kemudian tantangannya apa sih sebagai residen kardiologi? Yang pertama adalah jam kerja yang panjang. Jadi jangan harap, mungkin kan sebelum ini saya memang kerja sebagai dokter umum, yang dokter umum itu kerjanya itu, karena saya kerja di UGD, jadi kan pakai shift, jadi jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9, jam 9, habis itu selesai pulang gitu. Kalau di kardio, atau mungkin di PPD selain juga tidak seperti itu. Jadi kita masuk pagi, follow pagi-pagi, terus kemudian kita sampai sore, kalau misalnya sudah selesai, alhamdulillah, tapi kan kadang-kadang juga masih harus belajar lebih lanjut, atau mungkin praktek-praktek lagi, mungkin kita baru pulang malam, kemudian kalau misalnya masih ada ekskul, kita ikut ekskul, kalau misalnya kita jaga, kita akan jaga sampai besok paginya lagi, seperti itu. Jadi memang jam kerjanya panjang, dan memang harus menyiapkan persiapan fisik dan mental. Jadi saya tuh selalu, waktu saya koas, kan saya melihat tuh senior-senior saya menjadi residen, jadi apa ya, saya merasa bahwa residen tuh tangguh sekali. Jadi saya, karena saya masih awal, jadi saya masih terus belajar bagaimana secara menjadi tangguh. Terus yang kedua adalah never ending ilmiah, kalau di kardio. Jadi kita setiap pagi, itu ada laporan pagi, kurang lebih satu jam, terus kemudian nanti ada maju-maju laporan kasus, ada laporan kasus, ada maju referat, ada maju, ya itu sih. Nah itu nanti, terjadinya tuh hampir setiap hari, kalau misalnya saya bilang mungkin setiap hari ya. Terus sekarang, itu setiap hari Rabu, itu ada yang namanya hemodynamic club, yang nanti isinya itu lebih ke mengenai hemodinamik, mungkin beberapa penyakit jantung, atau mungkin patuh fisiologinya seperti itu. Jadi di kardio tuh never ending learning. Jadi salah satu yang membuat saya suka adalah itu. Kan kadang-kadang kalau misalnya PPDS itu kan sibuk ya, jadi kalau misalnya kita ada, mau nggak mau ikut ilmiah, itu sangat telah menguntungkan PPDS. Yang ketiga, challenge yang ketiga adalah, selisih paham dengan teman sejawat. Teman sejawat di sini bisa teman sejawat kardio, teman seangkatan, dengan senior, dengan konsulen, atau mungkin dengan departemen lain. Yang paling susah itu kalau sudah menyangkut departemen lain, karena kan yang namanya selisih paham, atau mungkin miskomunikasi, itu kan pasti akan terjadi. Cuma kita harus belajar, atau mungkin nanti setiap itu kita memperbaiki diri, bagaimana cara kita komunikasi dengan TS departemen lain, agar tidak menimbulkan selisih paham tersebut. Kemudian yang keempat, ini adalah PPDS banget ya, jadi challenge-nya adalah lapar versus ngantuk. Jadi kalau misalnya kita sudah stase pagi, kemudian jaga, terus kemudian masuk stase lagi, itu rasanya itu antara lapar sama ngantuk jadi satu. Jadi kita harus milih mau yang mana, mau makan dulu baru tidur, atau langsung tidur aja. Ini sih yang harus kita handle ya, jadi kalau misalnya sudah selesai kan nggak masalah, ratanya kalau misalnya kita durante bekerja, durante sekolah PPDS ini, antara lapar dan ngantuk, bagaimana sih kita harus menjembatani rasa lapar dan ngantuk? Apakah mau minum kopi, atau mungkin cuci muka, terserah dari pribadi masing-masing. Jadi bagaimana cara kita meng-overcome masalah-masalah, terutama personal. Kemudian yang kelima adalah no time to do exercise. Exercise di sini yang dimaksud adalah regular exercise. Jadi memang kalau di kardio itu kan, weekly exercise-nya kan ada tuh, setiap hari Senin, Perninton, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Memang sih itu tuh rutin dilakukan, dan memang kita kan sebagai manusia kan memang, maksudnya kita sebagai residensi kardio kan juga harus mencontohkan hidup sehat. Hanya saja kadang-kadang kalau kita sudah sibuk di dunia residensi, kita jadi susah untuk mengatur aktivitas reguler kita sehari-hari. Makanya saya masukkan di sini tidak ada waktu untuk olahraga secara rutin maksudnya. Dan ada juga a bunch of non-academic tasks. Jadi ingat bahwa kalau ya sama kayak mungkin sama kayak S1 ya. Jadi contohnya kalau S1 itu kan tidak hanya melulu akademik ya. Jadi kita kuliah, kita ujian, kita praktikum. Tapi kan juga ada kita juga butuh organisasi, kita butuh komunikasi juga ke dalam hal-hal lain, mengatur struktur organisasi tersebut itu ya. Nah di PPDS pun juga sama. Jadi kita tidak melulu ketemu pasien, belajar, capek, jaga, tidur itu enggak. Kita juga punya banyak non-academic tasks lainnya. Misalnya kita belajar mengatur, apa namanya, sebagai misalnya, mengatur sebuah organisasi, atau mengatur sebuah acara. Misalnya, kalau di sini kan ada diasnatalis, ada seminar-seminar, ada seminar-seminar, terus kemudian ada, apa ya, misalnya ada kuliah tamu, ada macam-macam. Nah itu adalah non-academic tasks yang saya maksud. Jadi jangan sampai hal itu di-underestimate, karena itu juga merupakan proses penting kedewasaan kita juga sebenarnya. Kemudian kalau untuk cardio sendiri, meskipun ini banyak challenge-nya, tapi salah dua yang saya utamakan di sini adalah, cardio itu tuh enggak ada jaga ding-dong, dan cardio itu enggak ada yang junior tuh harus ngebayarin seniornya. Jadi jaga ding-dong yang dimaksud adalah, kalau kita jaga hari ini, besok libur, besok jaga lagi tuh enggak ada. Jadi minimal, jaga, libur, libur, jaga. Jadi setiap tiga hari, sekali, jaga. Terus kalian know junior, tersebut senior tuh benar ya, ini saya mengalami sendiri, bukan hoax juga. Kan kadang-kadang tuh, beredar tuh hoax-hoax yang kalau misalnya PPDS junior tuh harus bayarin seniornya makan, harus menawari makan, seperti itu. Itu tidak terjadi di cardio, alhamdulillah. Memang kita bisa membantu pesankan gofood, pesankan grab, buat ngambil makanan, seperti itu, itu enggak apa-apa. Tapi biasanya, maksudnya dari cardio sendiri tuh memang menanamkan prinsip bahwa, jangan sampai ada pembulian terutama di bagian uang gitu. Karena kan itu kan merupakan hal sensitif juga, jadi memang ditanamkan seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya teman-teman masuk kardio, tidak ada yang bullying seperti itu. Dan memang tidak ada no bullying di kardio, dan itu saya merasakan sendiri. Ini saya sertakan beberapa foto-foto pelayanan, ini ada di ICCU, yang berlokasi di PJT lantai 3. Ini UGD, UGD masih di depan ya, masih ini di Ruang Resus, bangsal jantung, bangsal khusus jantung, yang dulu tuh di IRNA 1, ini kok enggak bisa. Di IRNA 1, pindah ke bangsal PJT, ada dua, lantai 6 sama lantai 7, Wisnu Murti dan Kesawa Murti. Kemudian ini itu Ruang Eko, ada TTE, Transtorakal Ekokardiography, dan TEE, Transesophageal Ekokardiography. Kemudian ada UG Doppler Faskular, dan Arteriography. Ini ada Prosedur Penyadapan, ada Ekokardiography Anak juga. Kemudian ini adalah, ini adalah alat Holter, alat EKG yang bisa nempel di tubuh, 24 jam sampai 1 minggu, itu yang namanya Holter. Ada IT Study sampai keablasi, untuk Aritmia. Kemudian ini adalah Stase Intensif, ini ada Kateterisasi Jantung, Angiography Stenting, ini adalah Threat Stase Rehab mungkin, ada Threat Mil Test, 6 jantung. Kemudian ini adalah Stase Imaging, ada Cardiac CT Scan, ada CMR atau Cardiac MRI. Kemudian terakhir, come and join us di PPDS Jantung dan Pemuluh Darah. Ini saya juga terinspirasi oleh film Grace Anatomy dari Derek Sheffield, meskipun beliau adalah SPBS atau Neurosurgeon, tapi saya sangat suka untuk, apa namanya, tagline-nya, It's a Beautiful Day to Save Lives. Jadi, kalau misalnya seberapa jelek mood kalian hari ini, mungkin seberapa capek mood teman-teman hari ini, tapi jangan, jangan, jangan menyerah untuk menghadapi hari esoknya. Ya, untuk pertanyaan pribadi, atau mungkin nanti yang mau tanya-tanya, bisa melalui Facebook saya, Instagram, WA, atau mungkin dari LinkedIn juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator juga. Ya, terima kasih dokter Yusrina, presentasinya paling panjang. Maaf dokter. Oke, it's okay. Ya, sekarang kita sampai kepada terkait dengan pertanyaan. Yang pertama adalah dari Dr. Mirta Raihani. pertanyaannya kepada Dr. Budiard. Saya panggilnya Dr. Noni ya. Bisa bertanya, kalau untuk toksikologi apakah ada di forensik? Mungkin sekalian yang kedua, bisa dijelaskan stase-stase yang ada di Departemen Forensik dan masing-masing stase berapa lama durasinya. juga tentang UKT atau SPP untuk PPDS Forensik. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya adalah ke Dr. Mas Isama, Dr. Budiatri. Tiga pertanyaan sekaligus, apakah SPFM tetap boleh buka praktek mandiri setelah lulis PPDS? Lalu, adakah pengalaman unik menyeramkan atau aneh selama residensi forensik? Kemudian, soft skill atau hard skill, apa yang dibutuhkan selama menempuh residensi forensik? Mungkin agak banyak, tapi tidak apa-apa. Silahkan Dr. Budiatri lihat di screen. Terima kasih, Dr. Budiatri. Silahkan. Ya, terima kasih, Dr. Putrika. Jadi, untuk pertanyaan pertama, apakah toksikologi ada di sini? Jawabannya ada. Jadi, memang toksikologi ini kan seringkali terkait dengan sebab kematian dan lain sebagainya, sehingga memang banyak dipelajari di forensik. Tapi, kalau untuk stase, itu tidak ada. Tidak ada stase di forensik. Jadi, kami bentuknya ya cuma kuliah-kuliah saja tiap semesternya. Ada matrikulasi kuliahnya. Kalau untuk stasenya, tidak ada. Kemudian, kalau untuk UKT, cukup jelas, nggak dong, kalau kayaknya koneksinya putus-putus? Jelas, jelas. Oh, nggak jelas. Kalau untuk UKT atau uang SPP, itu kan setiap semesternya bisa berubah-ubah. Jadi, nanti kalau untuk lengkapnya sih, silakan dilihat di website-nya saja, di ppds.ftar.ugm.ac.id. Tapi, kalau sebagai gambaran, kalau saya, saya kan masuknya Juli 2019, itu saya mengambil double degree, jadi di empat semester pertama yang dibayarkan adalah UKT dari S2-nya. Jadi, kalau saat itu UKT untuk S2 itu adalah 13 juta, dan nanti setelah selesai S2 atau pada semester kelima, nah, itu yang dibayarkan tinggal UKT PPDS-nya, yaitu 9 juta. Tapi sekarang, saya rasa sudah naik, jadi, monggo nanti dicari sendiri infonya, saya rasa juga mudah mencari infonya. Kemudian, apakah spesialis forensik tetap boleh buka praktek mandiri setelah lulus PPDS? Mungkin maksudnya seperti praktek dokter umum ya Tengib. Nah, kalau aturan itu kan setahu saya sih berubah-ubah. Kalau dulu itu boleh, tapi kalau sekarang setahu saya, kalau STR-nya adalah STR spesialis forensik, maka tidak bisa mendapatkan SIP untuk praktek dokter umum. Jadi, kalau setahu saya sih sekarang tidak bisa. Tapi ya, yaitu aturan mungkin nanti juga berubah lagi, saya kurang tahu. Kalau untuk soft skill, saya rasa ini sama saja sih seperti yang lain-lain, tidak ada yang khusus kalau untuk penempuh resistensi forensik. Kemudian, oh ya, tadi itu sebetulnya ada juga pertanyaan, tapi private, tapi tadi koneksi saya sempat hilang, jadi tidak muncul lagi. Intinya, menanyakan apakah PPDS Forensik ini buka tiap semesternya, jawabannya selalu dibuka tiap semesternya, dan juga menanyakan beberapa tentang syaratnya, nanti silahkan bisa dibuka di ppds.fk.ugm.ac.id. Kemudian, apa lagi ya tadi? Oh, pertanyaan tentang pengalaman yang unik atau menyeramkan? kalau selama ini sih, Alhamdulillah, yang menyeramkan tidak ada, jadi saya tuh dulu ketika mau masuk agak, sejujurnya agak takut juga ketika nanti bertemu jenazah dengan kondisi yang mungkin juga tidak utuh dan lain sebagainya, apakah kuat atau tidak, seperti itu. Tapi kan kita harus melihat jenazah ini ya, manusia juga sama seperti kita, jadi ya kita perlakukan juga sama seperti manusia pada umumnya, tidak usah berpikir yang aneh-aneh dan nyatanya juga kalau pengalaman menyeramkan, itu sih tidak pernah ada. Kalau mungkin lebih ke ini ketika kita melihat ada korban anak-anak, menjadi korban kekerasan, mungkin lebih apa ya, lebih sedih saja gitu melihatnya. Tapi kalau menyeramkan atau yang aneh sih, Alhamdulillah tidak pernah ada. Mungkin begitu dokter, sepertinya sudah jawab semua. Terima kasih, dokter Budiatri. Kalau misalnya kayak DVI gitu gimana? Kayak yang kemarin gempa seperti itu. Jadi kalau DVI itu kan lebih ke proses identifikasi yang paling baru itu kemarin yang satu keluarga di Gua Cemara, itu kan juga DVI karena melibatkan korban yang cukup banyak, yang satu keluarga terbawa ombak. Jadi lebih ke proses identifikasi. Kalau operasi DVI itu nanti ada dua tim, yaitu tim premortem, jadi yang mengumpulkan data-data ketika hidupnya, dan ada tim postmortem. Biasanya residen forensik itu terlibat di postmortem, jadi memeriksa jenazah, mencari identifikasi, misalnya mungkin bekas luka, mungkin bentuk gigi, dan lain sebagainya. Kemudian data di postmortem ini dicocokkan dengan data antemortem. kalau proses DVI biasanya terkait dengan seperti itu, dokter. Oke, terima kasih dokter Budiatri atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang kedua ke dokter Domas untuk yang PPDS mikro. Dari dokter Lestari dari Jambi. Di sini bertanya, untuk proses pembelajaran PPDS mikro apakah dilakukan bersamaan dengan S2 mikro? Apakah memungkinkan untuk dilakukan double degree PPDS mikro dengan Prodi S2 mikro? Terima kasih. Silahkan dokter Domas. Oke, terima kasih dokter. Jadi, untuk sekarang yang PPDS Mk sendiri itu tidak ada program double degree. Dulu pernah dilakukan program double degree ketika beberapa tahun di atas saya. Kemudian setelah dievaluasi ternyata membuat masa studinya prolong. Sehingga dari PPDS Mk sendiri mengambil untuk yang mulai saya ke bawah atau mulai 2018 Januari ke bawah itu tidak ada double degree-nya. Gitu dokter. Mungkin ya, jadi memang sekarang belum ada untuk program double degree-nya. Tapi mungkin dengan ada peminatan dengan double degree mungkin ada evaluasi karena mungkin ada perubahan siap tahunnya. Kita kurang tahu kalau misalnya ada perubahan lagi mesti akan ada pengumuman untuk program double degree-nya tersendiri. Oke. Gitu. Ya. Terima kasih. Mungkin yang selanjutnya jadi kalau yang tadi yang ada double degree hanya yang punya forensik aja ya yang mikro dan kardio kayaknya nggak ada double degree saat ini. Itu ya dokter Domas dan dokter Yusrina ya. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan dari dokter Lestari sama ke dokter Yusrina tentang academic exchange program terus lembaganya waktu itu apa terus kalian kalau untuk ke dokter Yusrina juga dari dokter Neni di RSA yang pertama adalah berapa lama persiapan untuk mendaftar ke kardio ada tips wawancara kok agar selamat memangnya selama ini nggak pernah selamat terus apakah di kardio ada apa ini RO kemudian kesan-pesan selamat jadi residens sejak Januari kemarin yang ini untuk semua narasumber oke sekalian aja mungkin atau ini sebentar untuk dokter Yusrina dari dokter Joko di RSUD Pasar Minggu apakah ada kuota penerimaan PPDS kardiologi baik perbandingan FK Negeri dan Sokasta jalur mandiri tubel kemudian peluang dari FK Swasta untuk mendaftar di PPDS kardiologi tetap tidaknya oke dan juga dari dokter Anggam Guna untuk dokter Yusrina untuk UKT yang ini berapa oke saya kira itu dulu nanti baru yang terakhir adalah untuk yang mendaftar dan yang diterima di PPDS forensik mikro dan JP tapi ini secara umum kepada semua narasumber saya kira untuk yang ini terakhir saja nanti terima kasih silakan dokter Serina iya Matarno dokter Putrika saya mencoba menjawab dari dokter Lestari di UNIF JEMB untuk yang academic exchange program ini saya dapatkan dari nama lembaga organisasi yang namanya New Pace Nagoya University Program Academic Academic Exchange Nagoya University Academic Exchange Program kalau nggak salah jadi coba coba di search adanya New Pace jadi New Pace itu menyediakan beasiswa dan program program-program untuk peratoran pelajar ke semua apa namanya ke semua program studi termasuk kedokteran jadi saya cukup beruntung di situ karena waktu itu saya apply itu syaratnya adalah harus punya pengalaman klinis minimal 6 bulan mungkin yang dimaksud adalah koas jadi karena saya sudah selesai koasnya waktu itu terus kemudian saya berkesempatan untuk berangkat ke sana Alhamdulillah SE jadi ini memang programnya itu gabungan atau kombin dengan scholarship-nya jadi lumayan jadi cukup membantu banyak membantu nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut nanti mungkin bisa dari WAPRI aja terus kalau untuk penanya atas nama dokter Neni yang internship di RSA berapa lama persiapan saya untuk mendaftar kardio jadi sebenarnya persiapan itu kan kalau saya bilang itu tidak hanya belajar jadi saya kebetulan itu kalau saya sendiri itu sudah suka kardio sejak S1 jadi saya ikut kuliah waktu jaman S1 itu suka ilmu-ilmunya kardiologi dibandingkan ilmu-ilmu ilmu-ilmu penyakit lainnya atau ilmu-ilmu dari studi lainnya jadi waktu saya suka terus saya selesai S1 selesai koas selesai dari pertunan pelajar itu saya mendaftar menjadi asisten penelitian di kardio itu jadi usaha saya untuk apa namanya mendaftar masuk PPDS kardio itu menurut saya dimulai dari ketertarikan saya terhadap kardio terus kemudian saya masuk jadi ASPEN dari tahun 2014 berarti persiapannya lama banget ya 6 tahun ya dari ASPEN terus kemudian saya juga jadi tutor BIMBEL UKD mantap itu saya juga sering mengajar juga mengenai materi penyakit dalam jadi berhubungan juga terus kemudian saya sekolah S2 pun juga gelar judul MSC-nya itu adalah kardiofaskular science terus kemudian selesai itu saya cari pengalaman kerja jadi pengalaman kerja itu juga penting di kardio jadi kalau menurut saya pengalaman kerja adalah proses pembelajaran juga jadi gak cuma sebagai syarat atau requirement semata tapi itu juga sebagai proses pembelajaran kita jadi jadi saya cari pengalaman kerja kan terus kemudian saya sambil belajar baru sudah masuk kardio jadi sebenarnya kalau belajar-belajarnya mungkin belajar intensifnya beberapa bulan terakhir sebelum saya mendaftar ya jadi ujiannya itu mendaftaran itu September ujiannya saya Oktober mungkin beberapa bulan sebelumnya tapi kalau dilihat dari perjalanan memang dari tahun 2014 saya mengusahakan biar bisa ada kardio-kardionya gitu jadi kalau misalnya ini apa mungkin nanti waktu wawancara itu nanti kalau ditanya itu bisa inline gitu jadi gak yang biasanya kalau wawancara itu lebih suka yang inline daripada yang ganti-ganti setahu saya terus kemudian tip saat wawancara agar selamat bukan selamat ya maksudnya tip sukses tip 101 wawancara kan maksudnya stay true to yourself menurut saya jadi jangan berbohong jangan jangan sampai mengada-ngada misalnya pengen kelihatan bagus terus bilang hal-hal yang berlebihan nah itu itu gak boleh itu menurut saya yang lainnya sih sesuai yang teman-teman aja yang udah pernah lakukan seperti itu kalau di kardio ada R0 R0 itu maksudnya yang belum masuk resmi ya hmm adanya orientasi sih adanya orientasi jadi kita memang waktu itu saya masuk resmi itu Januari memang tapi bulan Desember bulan Desember akhir itu kami sudah ada orientasi-orientasi dan itu menurut saya sangatlah berguna karena kan kita maksud saya meskipun saya lulusan UGM pun kan dulu melihat itu kan sebagai koas nah sekarang itu kan saya harus melihat hidup saya sebagai seorang residen nah itu butuh orientasi sebenarnya jadi itu penting kesan-pesan selama residen selama Januari happy Alhamdulillah saya happy meskipun pasti ada ya yang namanya hidup kan pasti ada ups and downs nya tapi overall itu saya happy saya masih selalu bersyukur saya sudah diterima PPDS kemarin dan saya bersyukur mendapatkan teman-teman kelompok kan kebetulan kami berlapan 8 orang itu Alhamdulillah sampai sekarang masih utuh masih baik masih saling support jadi yang tadi sempat saya bilang bahwa teman-teman itu penting sekali untuk proses pembelajaran PPDS ke depannya ya itu happy intinya saya happy masuk residensi PPDS despite maksudnya maksudnya gimana ya bukan berarti kalau saya happy itu gak ada gak ada masalah ya ya intinya adalah bagaimana kamu mengubah masalah masalah yang kamu punya itu menjadi sesuatu pembelajaran aja gitu kuota pemenerimaan PPDS perbandingan saya jujur kalau untuk masalah penerimaan itu bukan bukan ranah saya atau bukan kompetensi saya sebagai residen hanya saja kalau misalnya saya melihat angkatan saya dan senior-senior diatasnya mungkin lebih banyak yang negerinya dibandingkan dengan yang swasta tapi swasta pun masuk teman saya angkatan angkatan saya juga ada yang dari universitas FK swasta kok gak apa-apa jalur mandiri tubel kemitraan mungkin kalau yang sudah punya kerjasama itu mungkin lebih apa ya mungkin dipermudah ya tapi bukan berarti pasti masuk kalau setahu saya maksudnya adalah yang tubel dan yang kemitraan jadi memang itu mempermudah tapi tidak tidak karpet merah untuk pasti masuk setahu saya pribadi tapi karena ini bukan ranah saya mungkin ditanyakannya bukan ke saya sebenarnya ya keketatan pendaftar kardiologi ini berubah-berubah kalau kemarin itu angkatan saya yang daftar kalau gak salah ada 28 yang keterima 8 kemudian yang kemarin yang sebelum-sebelumnya itu sempat kok ada yang 40 30 30 ada yang 30 yang keterima 6 seperti itu Alhamdulillah animonya untuk masuk kardio cukup banyak tapi semakin banyak berarti semakin ketat ya saingannya terus untuk UKT SPP PDS kardio saat ini angkatan saya masih kena 13 juta beberapa tahun sebelumnya ada yang 12.500.000 seperti itu terima kasih terima kasih Dr. Yusrina oke ini kembali lagi tadi pertanyaan yang selanjutnya dari Dr. Anggam Guna untuk jumlah yang mendaftar dan diterima mungkin tadi sudah kalau yang untuk PPDSJP sudah mungkin dari yang forensik dan mikro silahkan Dr. Budiartri dulu kemudian nanti Dr. Domas terima kasih dokter jadi kalau kalau yang saya tahu kalau yang di PPDS forensik itu biasanya kan yang mendaftar juga tidak selalu ada ketika ada yang mendaftar biasanya kalau sudah lulus administrasi biasanya juga diterima saja dokter cuma kalau jumlah pendaftar dari tahun ke tahun dengan yang diterima saya tidak tidak ada data pastinya tapi kalau yang di forensik biasanya asal lulus administrasi biasanya setelah itu tidak terlalu sulit oke ya terima kasih untuk Dr. Budiartri kalau Dr. Domas gimana Dr. Domas kayaknya kalau mikro banyak ya tapi 17 ya total ya sekarang ya jadi kalau dimulai dari angkatan saya ke atas-atas itu atasan saya itu biasanya tiap daftar hanya sekitar dua bahkan ada yang satu bahkan ada semester yang tidak ada yang mendaftar jadi lebih mudah ketika mungkin angkatan saya ke atas gitu tapi kalau mulai angkatan saya kebawah mulai banyak mendaftar dok jadi misalkan angkatan kemarin itu yang daftar sekitar lima padahal kapasitas kita tiga jadi misalkan yang baru itu yang daftar kalau enggak salah lima atau tujuh yang keterima tiga jadi apa namanya kapasitas yang diterima kita biasanya sekitar tiga orang dokter oke yang yang diterima adalah tiga dan nanti memang memang bervariasi ya antara ya sekitar enam berarti satu banding dua gitu ya dok ya yang di mikro oke kemudian ini selanjutnya pertanyaan dari dokter Hatsina pertanyaannya adalah apa pertimbangan untuk mengambil master sebelum PPDS kemudian masternya apa oh ini berarti mungkin ke dokter Yusrina ya masternya master apa apakah terkait dengan kardio silahkan dokter Yusrina ya materno dokter Putrika pertimbangan saya untuk mengambil master sebelum PPDS sebenarnya untuk memperdalam ilmu-ilmu yang bisa saya yang saya dapatkan sebelumnya dan kalau untuk ini sebenarnya sejujurnya adalah untuk menambah apa ya untuk meningkatkan kalau saya mungkin menyebutnya ngamutan jika salah meningkatkan value saya dokter jadi saya berusaha salah satunya adalah dengan mengambil S2 dan dengan programnya menyangkut kardiofaskular juga dengan harapan itu akan meningkatkan keilmuan saya dan menambahkan value saya dalam mengambil PPDS dokter ya kemungkinan seperti itu dan memang berkaitan dengan kardio jadi S2 itu kan kalau di Indonesia kan tidak terlalu banyak optionnya sehingga untuk yang spesifik untuk kardiofaskular itu kebanyakan memang di luar Indonesia dan Alhamdulillah waktu itu saya mendapatkannya di Inggris dokter di kota London ya menikah dokter oke terima kasih walaupun sebenarnya sih ini master tidak harus ya mungkin sekedar tambahan oke nanti yang untuk tambahan akan saya jelaskan yang di belakang saja kemudian ini ada lagi pertanyaan dari dokter Anissa dari PKU Bantul ke dokter Yusrina juga selain UKT apakah di PPDS kardio ada biaya tambahan seperti pelatihan seminar seperti itu silahkan mantan dokter kalau untuk biaya tambahan selain SPP pasti ada ya tapi bukan untuk pelatihan maupun seminar sebenarnya dok karena kalau yang saya rasakan itu dan saya perhatikan malah sebagai residen itu mempunyai privilege untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar secara tidak membayar dokter karena kan iya maksudnya banyak ilmiah-ilmiahnya jadi kita bantu-bantu itu kan secara tidak langsung bisa mengikuti isinya juga dok jadi kalau ada biaya tambahan pun bukan untuk pelatihan seminar begitu dokter oke jadi kalau ada biaya tambahan yang bukan untuk pelatihan seminar berarti apa ya dok oke lah atau mungkin biaya tambahan ya namanya juga biaya hidup mungkin ya dok kalau yang di mana kalau yang di mikro sama forensik gimana dokter Budiatri jadi yang dari forensik dulu kemudian dokter domas dari dari mikro gimana ada pelatihan gak seminar gak kayak gitu tambahannya mungkin soalnya kenapa ditanyakan mungkin karena mungkin yang di tempat lain itu ada ya jadi kadang-kadang setelah selama PPDS gitu terus harus nambah lagi karena ada pelatihan A pelatihan B kayak gitu silahkan dokter Budiatri dan dokter domas dokter jadi kalau di forensik tidak ada yang menjadi apa ya keharusan entah menjadi persyaratan untuk masuk ataupun ketika sudah bergabung menjadi PPDS itu setahu saya sih tidak ada yang apa ya menjadi persyaratan khusus kewajiban jadi itu ya ya hanya ini sendiri saja kebutuhannya sendiri saja tapi kalau yang di sifatnya wajib sih tidak ada dokter oke yang dari forensik ya kalau yang dari mikro gimana kalau dari mikro memang tidak ada kewajiban untuk pelatihan yang khusus dokter bahkan malah kalau ada pelatihan -pelatihan DNDFK yang menyangkut dengan mikro malah kita digradiskan atau diringankan misalkan ada pelatihan tentang dulu itu tentang PCR kemudian dari profesor ada Prof Cornell itu datang itu kita tentang sequencing jadi pelatihan sequencing kemudian pelatihan-pelatihan dari profesor dari Prof. Rutos tentang sequencing dan tentang omics kita malah diberikan bekal jadi tidak ada yang khusus harus membayar kita malah difasilitasi oke jadi kalau dari di forensik dan di mana forensik dan di mikro berarti kalau pun ada malah difasilitasi itu adalah salah satu keuntungan kalau menjadi PPDS mungkin saya sedikit menambahkan terkait kalau seandainya ada biaya tambahan sebenarnya kalau untuk kewajiban mengikuti seminar ada jadi nanti akan ada kalau yang untuk kardiologi nanti ada kewajiban untuk presentasi di seminar tetapi biasanya kalau untuk yang seminar internasional akan berusaha untuk dicarikan tapi memang tidak ada garansi tetapi kalau yang di seminar internasional seminar nasional yang jelas kalau ada yang dilakukan di di kardio yang di Jogja sendiri jadi jelas itu akan bebas tetapi ketika itu nanti akan misalnya di di luar Jogja biasanya nanti akan ada semacam iur gitu ada sih tapi tidak sebenarnya menurut saya masih masih yang still oke lah karena misalnya untuk transportasi dan sebagainya walaupun tetap akan nanti akan dibicarakan untuk bisa biayanya akan sebagian itu adalah dari penyelenggara jadi dari kita sendiri gitu terus dari dokter Tika di RSUB apakah publikasi ilmiah atau pengalaman aspen kardio dan pengalaman kerja minimal satu tahun berpengaruh terhadap penerimaan PPDS kardio silahkan dokter Yusrina kalau sudah punya publikasi ilmiah dan pengalaman aspen kardio dan pengalaman kerja di rumah sakit tersebut kalau menurut saya pengaruhnya adalah dari kita bisa lebih apa calon-calon PPDS itu bisa lebih mengenal ambience atau proses apa ya proses pembelajaran PPDS tersebut karena kan kita kebetulan lokasinya CRO atau kardiologi research office di Sarjito kan di gedung PJT jadi kita kan banyak bersinggungan dengan residen-residen melihat papa pulang residen datang pulang kegiatannya apa aja ilmiah-ilmiahnya apa aja seperti itu sih untuk bisa mendapatkan gambaran lebih 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 baik lagi mengenai PPDS kardi itu seperti apa kalau untuk penerimaan PPDS itu sendiri itu kembali saya sampaikan bahwa ini bukan ranah saya dan yang menentukan itu adalah dari dari tim seleksinya tersebut yang terdiri dari konsulen-konsulen staff dari departemen tersebut seperti itu selanjutnya ini pertanyaan dari kakaknya Dr. Yusrina apakah benar menjadi PPDS tahap awal R1-R2 itu lebih capek daripada PPDS tahap menengah atau akhir suka dukanya bagaimana mantan Dr. Putrika mantan dengan mantan Dr. Henry kalau PPDS tahap awal atau mungkin yang disebut dengan R1-R2 atau semester 1-semaster 2 memang karena saya masih sudah masuk ke semester 2 yang saya rasakan memang PPDS itu semuanya capek dokter jadi baik dari semester 1 dan waktu saya memperhatikan atau saya melihat senior-senior saya yang sudah RR-nya atas atau mungkin sudah mau lulus mungkin yang junior lebih capek tapi capek dalam hal capek atau mungkin under pressure cukup berbeda dokter tapi tetap capek menurut saya kalau saya perhatikan sampai ke depan-depannya kalau saya pribadi karena saya baru semester 2 capek tapi asal kita bisa mengubah apa ya mengubah emosi atau feeling capek itu menjadi yang lebih positif itu alangkah bagus dan sangat berguna untuk di apa untuk di untuk dikerjakan untuk dilakukan karena sekolah itu kalau saya bilang ya dok sekolah itu capek sekolah itu pasti capek belajar itu capek tapi kan kita suka kita masuk PPDS misalnya saya masuk PPDS kardio itu karena saya suka ilmu-ilmu kardiologi dokter karena saya ingin menjadi dokter spesialis jantung yang baik sehingga meskipun capek kita harus mengubah energi negatif itu menjadi energi positif dokter jadi meskipun capek tapi kita tetap harus happy meskipun capek kita tetap harus bisa ngerjain laporan kasus meskipun capek kita tetap harus bisa jaga dengan baik seperti itu sama seperti Anu ya tadi prinsipnya di mikro ya stay happy ya kah oke ya mungkin waktunya sebenarnya sudah habis ya pada prinsipnya jadi sebenarnya sih akan masuk menurut saya akan masuk di PPDS mikro PPDS forensik maupun PPDS kardio pada prinsipnya adalah happy dulu itu yang pertama harus diakinkan dulu bahwa memang senang banget gitu senang dulu senang dengan apa yang akan dilakukan dan untuk PPDS yang di forensik dan di mikro tadi juga di kardio sebenarnya juga sama yaitu semuanya itu ada mengenal dengan dengan residen yang lain itu akan saling mengenal jadi bersosialisasi dengan PPDS dengan sesama bidangnya atau juga mungkin yang di luar bidangnya seperti itu pasti akan terkait misalnya mikro tadi ya tetap harus harus kemudian ada kunjungan ke pasien ya yang it means bahwa juga akan bersinggungan dengan PPDS lain dari forensik juga saya kira sama ya kalau forensik DVI tetap kemudian misalnya untuk menentukan penyebab kematian itu juga nanti akan bersinggungan dengan PPDS lainnya kalau kardio itu yang bersinggungan ya baik pada saat merawat pasien gitu terus kalau yang pasti nampaknya apapun yang terjadi itu akan lebih baik kayaknya kalau sudah punya apa ya istilahnya pegangan pegangan yang disini bukan pegangan uang ya pegangan uang itu ya tapi sebenarnya yang paling pasti adalah pegangan instansi yang akan menerima jadi ketika sudah ada instansi yang menerima itu saya kira akan cukup bermakna bagi penerima jadi yang akan baik pengelola prodinya baik yang di forensik maupun mikro maupun kardio bahwa oke kalau sudah ada pengelola yang instansi yang akan menerima itu mereka yakin bahwa oke setelah ini nanti dokter itu sudah lulus maka akan ada yang menerima jadi yang tidak harus mencari lagi lapangan pekerjaan begitu tetapi kalau untuk suka duka ketat atau tidaknya sebenarnya kembali lagi semua pasti ada pasti ada pasti ada ketat atau tidaknya itu sebenarnya nanti pasti ada seleksi untuk itu dan seleksinya adalah kalau yang di mikro tadi seleksinya juga ada di forensik ada kardio ada yang penting adalah satu harus 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 yakin jadi ya nilai-nilai itu semua harus bagus ya harus terbaik gitu jadi kalau yang ujian seperti TPA ASEP kayak gitu harus harus bagus semua ya terus ada yang tempat yang untuk menerima saya kira itu saja dari saya ya sebenarnya ada pertanyaan lagi tapi apakah kita masih punya waktu ya dokter Kemala gimana dok yang terakhir ini apakah memungkinkan dan bagaimana membagi waktu menjalankan PPDS oke gak apa-apa yang ini karena sudah memiliki anak oke masing-masing dari 3 PPDS bisa memberikan nano sedikit-sedikit mungkin yang pertama karena ini pertanyaan ke dokter Yusrina silahkan dokter Yusrina eh dokter Yusrina udah punya anak belum ya oke ya sudah dokter Noni ya dok jadi memang kalau menurut saya pertimbangan masalah anak masalah keluarga itu ya memang harus kita pertimbangkan juga walaupun bukan berarti kalau punya anak terus menghalangi kita untuk meraih apa yang kita inginkan cuma memang salah satu alasan saya mengambil forensik ya alasan keluarga juga mungkin begitu juga dengan Bu Domas mungkin tapi ya saya rasa sih itu harus kita pertimbangkan tapi jangan sampai juga menghalangi kita asalkan kita ada niat ya insya Allah juga pasti ada jalan kalau menurut saya demikian dokter oke yang selanjutnya ke dokter Domas gimana dok baik dok putrika kebetulan saya tiga dokter jadi banyak ya oke saya mau masuk PPDS itu juga saya sama dokter Noni karena satu instasi juga sebenarnya udah didorong-dorong kentang sekolah kentang sekolah sebenarnya karena usia juga sudah tiga mau ke tiga empat seperti itu saya masuk akhirnya yaudah saya harus sekolah jadi yang harus pertimbangkan itu yang pertama memang keluarga jadi support terutama untuk apa namanya suami kemudian apa namanya orang tua karena kalau kita ada permasalahan di PPDS mesti kita akan kembali ke keluarga jadi kalau saya sih pertimbangan itu jika memang sangat repot tidak memungkinkan misalkan maksa untuk memasukkan masuk ke jurusan PPDS yang terlalu ketat dan terlalu capek terus akhirnya keluarga jadi korban kan juga tidak baik menurut saya jadi itu yang harus dipertimbangkan mungkin bisa memilih jurusan-jurusan yang lebih seksi untuk ibu-ibu misalkan forensik misalkan atau ke mikro atau ke jurusan lain yang memang apa ya bisa bisa belajar kita sebagai manusia bisa aktualisasi diri kita bisa bermanfaat bagi umat tapi kita yang paling penting adalah kita harus punya manfaat ke keluarga sendiri itu paling penting menurut saya jadi jangan terlalu egois dengan goalnya terima kasih dokter domas ya mungkin sedikit dari dokter yusrina masih pun belum belum berkeluarga gak apa-apa gimana kalau ketika berbagi waktu juga mungkin untuk bapak ibu nah gimana mungkin bapak ibunya jadi protes anakku jadi sekarang jadi jarang ketemu ya dokter maturno antas waktunya dokter ini nyawan saya sebelumnya belum memiliki anak jadi mungkin saya belum bisa menjawab pertanyaan membagi waktu dengan anak tapi kalau untuk membagi waktu dengan keluarga biasanya saya sempatkan bertemu kalau weekend tidak jaga dokter kadang-kadang itu meskipun jaga tapi kalau terus perasaannya wah bisa pulang ketemu bapak ibu adik ponakan yang lucu itu rasanya jadi happy lagi dok jadi itu salah satu apa stres terapi juga dok ketemu dengan keluarga jadi memang kita perlu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan keluarga pasti memang sih saya mengerti bahwa pekerjaan residen itu kan banyak sekali bebannya banyak waktu istirahatnya kurang tapi tetap menurut saya keluarga adalah yang utama dokter jadi sebisa mungkin kita punya waktu dengan keluarga dok oke ya terima kasih jadi memang mungkin saya sedikit mewakili ya saya perempuan juga saya dari kardio ya ketika sudah punya anak saya dulu juga malah suami saya waktu itu juga sama-sama untuk PPDS-nya juga sama dan so far ya alhamdulillah aman-aman saja semuanya anak saya dua tapi memang anak saya tidak tidak yang sampai tiga apa empat enggak dua dan so far bisa jalan kami berdua bisa menanggulangi walaupun ya pasti ada suka-dukanya pasti itu saya yakin dokter Domas dan dokter Noni pun tidak yang kemudian terus enggak ada enggak ada enggak ada suka-dukanya pasti ada yang nanti harus memilih antara kepentingan anak ataupun kepentingan PPDS dan saya yakin kalau seperti itu ketika ada permasalahan berat itu biasanya Prodi akan sedikit banyak akan membantu maksudnya untuk memecahkan kayak gini apa yang harus dilakukan ketika ada masalah dengan keluarga walaupun ya enggak terus apa-apa sedikit-sedikit selalu bertanya ya enggak ya tapi ketika permasalahannya sampai dengan berat itu saya yakin Prodi Fakultas akan berusaha membantu terima kasih atas waktunya dari Dr. Budiatri Dr. Domas Dr. Yusrina terima kasih ke FKK UMKUGM Dr. Kemala dan juga dari alumni Dr. Lia atas waktunya dan juga kepada teman-teman semua yang sudah disini ikut mendengarkan untuk berbagi ya semoga dari yang webinar kali ini dokter-dokter semuanya bisa tahu kira-kira saya mau masuk mana seperti itu ya waktu saya kembalikan lagi ke Dr. Kemala silahkan oke mau terlaluan Dr. Putrika sebagai moderator sambil saya tutup asaranya terima kasih juga kepada para pembicaraan hari ini Dr. Yusrina Dhani Dr. Domas Fitriya dan Dr. Budiat Nirutno Dr. Noni yang sudah meluangkan waktunya hari ini dengan sharing bersama kita semua ya saya tutup dulu acaranya jangan lupa untuk di follow Instagram dan Youtube alumni FKKMKUGM ditunggu untuk acara minggu depan world talk dari Jepang oke ditunggu untuk pengumumannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih